Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, rekan-rekan sekalian, para pelaku bisnis fashion. Terima kasih sudah kembali bergabung bersama kami di Klinik Meskos Park Fashion. Dan kembali kami sama terlebih dahulu. Selamat pagi juga buat Mas Hadikin. Apa kabar, Mas? Kayaknya ceria banget ini dengan warna bajunya, begitu cerah. Berusaha ceria karena sedang merendung. Jadi kayaknya saya mesti pakai baju yang agak feminin, agak gitu. Nihibur diri. Baik, dan pada hari ini kita kedatangan salah satu bintang kamu, seperti yang kita janjikan pada minggu lalu. Nah, di sini ada bersama kita, nantinya akan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman tentunya, seorang fashion designer, yaitu Mbak Nabila Sajida. Apa kabar, Mbak? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik, Mas. Iya. Dan kebetulan Mbak Nabila ini background seorang fashion designer, yang mana itu lulusan dari S-Mod juga ya? Betul. Benar. Dan sekarang juga beliau berkecimpung di dunia fashion tentunya, menjadi salah satu fashion designer di salah satu perusahaan eksportir yang terbesar di Indonesia. Benar ya, Mbak ya? Iya. Dan nanti tentunya kita akan mendengarkan kira-kira pengalaman apa saja yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila, kita akan dengarkan nantinya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu bergabung setiap minggunya, dan selama dua jam ke depan akan saya pandu secara biasa, seperti biasa. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu nanti penyampaian materi oleh Mas Adikin tentunya, sebagai kemengantar, dan nanti akan dilanjutkan langsung oleh Mbak Nabila Sajidah tentunya. Dan kami sampai juga teman-teman kami yang sudah bergabung di Facebook SMAISK Indonesia, selamat bergabung juga. Semoga betah selama dua jam ke depan untuk menimba ilmu tentunya. Dan jangan bosan-bosan, karena setiap minggu kita akan menampilkan atau memberikan berbagai informasi-informasi, dan tentunya materi-materi yang selalu berbeda setiap minggunya, dan berkelanjutan tentunya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, saya langsung saja mempersialkan terlebih dahulu kepada Mas Adikin untuk menyampaikan materi dan pengantar selaku ketua kelas ya, guru yang selalu hadir setiap minggu bersama kita. KM, ketua murid. Dan kebetulan pada minggu ini Mas Adikin mendatangkan atau menghadirkan naro sumber yang tak lain juga merupakan salah satu murid beliau dulunya di Esmod ya. Oke, silahkan Mas Adikin. Oke, terima kasih Ongki. Selamat pagi semua. Selamat bertemu lagi dengan saya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana mengembangkan produk. Kalau di fashion berarti bagaimana kita membangun koleksi ya. Oke, nah hari ini saya ngajak salah satu orang yang pernah, saya ketemu Nabila itu di kelas tahun berapa ya? 2017 atau 2016? Saya nggak ingat. 2016, Pak. 2016. Oke, ini background Nabila ini sebetulnya arsitek ya. Terus kemudian tertarik ke dunia fashion. Ada banyak yang punya background arsitek masuk ke fashion. Nah, Nabila juga adalah pekerja bakti untuk satu-satu. Jadi kerja bakti bantuin saya di kelas fashion terbuka. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih intens berlanjut lagi. Oke, nah saya undang Nabila hari ini sebetulnya adalah untuk bercerita nanti dari pengalaman dia, bagaimana pekerjaan utama dia kan sebetulnya setiap season itu membuat koleksi untuk beberapa brand global gitu ya. Nah ini penting. Kalau saya nanti akan mengantarkan bagaimana posisi koleksi dalam sebuah brand itu seperti apa, nanti Nabila akan bercerita bagaimana proses atau flow pengembangan sebuah koleksi per season yang itu sudah ketat. Jadi kalau kawan-kawan sempat dengar podcast saya bahwa salah satu industri fashion itu adalah punya jadwal yang cukup ketat. Yang kalau kita terlewat ya sudah, dadah gitu ya. Kalau kita masuk ke fashion industry yang real fashion industry, mau nggak mau harus masuk ke penjadwal yang ketat. Oke, saya akan membuka, saya cuma akan share beberapa slide saja sebagai pembuka, nanti Nabila akan cerita secara realnya. Bagaimana sebetulnya pengembangan koleksi untuk sebuah brand. Dan sekarang saya lupa, di mana kalau mau share slide. Oh ini. Oke. Oke, ini saya ada yang tertarik dengan gambar-gambar ini. Secara personal saya suka. Ini adalah koleksi Burberry tahun 2019, Fall Winter. Saya cuma mau ngasih mungkin kawan-kawan dari hanya empat gambar ini, paling tidak kita bisa menangkap apa sih yang mengkoneksikan keempat look ini. Kalau bajunya agak, apa, sebetulnya ini di styling gitu ya. Kalau dipecah satu-satu ini akan sangat berbeda gitu. Tapi paling tidak dari sini kita bisa melihat ada benang merah dari keempat koleksi yang... Ada benang merah yang mengkoneksikan dari keempat koleksi ini. Ini hanya sebagai contoh, sebagai satu gambaran. Jadi mungkin kalau secara praktis, kalau kita mau membangun sebuah koleksi fashion, per season, sebaiknya kita sering mencermati koleksi-koleksi yang dikeluarkan oleh brand-brand yang sudah cukup mapan gitu ya. Bukan untuk melihat desainnya, tapi untuk melihat bagaimana mereka membuat koleksi, kemudian mengeditnya, kemudian mengkoneksikan antara satu look dengan look lain itu saling terhubung. Jadi nggak tiba-tiba baju pertama A, baju kedua tiba-tiba Z gitu loh. Tapi A, B, C, D, dan seterusnya. Nah itu ada pembahasan sendiri bagaimana membuat itu. Tapi kali ini saya hanya akan memberi gambaran besarnya saja. Nah kenapa pengembangan produk atau koleksi fashion ini penting? Karena ini adalah pekerjaan utama sebuah brand. Jadi kalau kita sebut sebuah brand, artinya dia harus bisa membuat koleksi per season. Itu juga yang membedakan antara fashion designer dengan dressmaker. Kalau fashion designer tugas utamanya adalah dia membuat koleksi per season. Sementara kalau dressmaker, dia nggak punya keterkaitan pada jadwal musiman. Karena seorang dressmaker itu sangat tergantung dari orderan. Sementara kalau fashion designer, pekerjaan rutin dia setiap hari adalah bagaimana dia mengembangkan koleksi. Koleksi untuk spring summer selesai, dia harus berpikir mulai reset untuk koleksi fall winter dan seterusnya. Terus berulang seperti itu. Jadi kalau kita bicara brand, fashion brand dalam konteks industri fashion, maka kita bicara koleksi. Karena eksistensi sebuah brand itu dihitung dari koleksi yang dia keluarkan. Saya ambil contoh misalnya di Inggris, salah satu syarat seorang designer atau sebuah brand ikut ke London Fashion Week, itu kurasi pertama adalah mereka harus secara konsisten mengeluarkan koleksi per season selama tiga tahun. Dengan produk yang jenisnya sama. Kalau kita bicara fashion week, itu berarti kita bicara baju perempuan. Beda dengan baju laki, itu ada main fashion week, terpisah. Tapi kalau fashion week sendiri secara, secara apa ya, genuine, secara original, itu adalah koleksi baju perempuan. Nah itu biasanya yang menjadi syarat bahwa satu brand, satu designer bisa masuk ke fashion week, itu dia harus secara konsisten mengeluarkan koleksi per season setiap tahun. Jadi kalau misalnya dia sudah brandnya berjalan lima tahun, kemudian di tengah-tengah ada vakum, tidak mengeluarkan koleksi, itu sudah secara administratif, itu sudah tidak memenuhi syarat. Selain juga harus sudah running business atau menjalankan bisnis kurang lebih selama tiga tahun. Kayak itu gambaran umumnya ya, bahwa fashion brand adalah selalu mengeluarkan koleksi. Nah ini ada pengertian, kawan-kawan bisa baca, kalau kita bicara koleksi sederhananya adalah satu, kalau kita bicara koleksi bisa pakaian, bisa aksesoris, dan seterusnya. Nah yang jelas dia, kalau kita bicara koleksi berarti kita tidak bicara satu baju, tapi ada banyak baju. Namanya koleksi berarti lebih dari satu. Nah dalam industri fashion, koleksi itu keluarnya paling tidak dua kali. Ini yang secara umum ya, fall, winter, spring, summer. Walaupun di Indonesia ini tidak ada fall, winter, spring, summer, tapi fall, winter, dan spring, summer ini adalah satu batasan penjadwalan untuk bisnis sebenarnya. Sehingga kalau kita punya jadwal yang jelas kapan mengeluarkan koleksi, kita juga bisa menghitung kapan kita harus mempersiapkan untuk membuat koleksi, sehingga jadwalnya teratur. Jadi lebih ke pengaturan, manajemen pengaturan untuk mengeluarkan koleksi. Nah yang formal atau yang konvensional ini adalah spring, summer, fall, winter. Tapi season itu tidak dibatasi spring, summer, fall, winter. Bisa juga pembuatan koleksi itu dibuat berdasarkan ada satu momen tertentu. Misalnya yang paling familiar dengan kita adalah momen lebaran dan momen natal. Dan momen lain. Jadi sebetulnya season itu bisa diciptakan oleh masing-masing brand tergantung dari pasar. Tapi secara konvensional, kalau kita bicara industri fashion, yang kita bicarakan koleksi, maka adalah spring, summer, dan fall, winter. Nah ada banyak variannya sebetulnya. Itu baru baju perempuan. Belum lagi koleksi untuk baju laki-laki, beda lagi. Belum lagi koleksi untuk misalnya baju underwear. Kemudian baju untuk bridal. Itu beda lagi seasonnya. Tapi yang jelas paling tidak dua koleksi. Nah ini penting diperhatikan. Karena apa? Karena dengan kita punya jadwal yang ketat, itu beban pekerjaan kita, distribusi pekerjaan, alokasi orang, itu akan sangat terukur. Jadi tidak asal sembarangan. Nah yang menarik di Indonesia sebetulnya, banyak sekali brand itu yang mengeluarkan koleksinya per event. koleksi bazar A, koleksi bazar B. Nah itu untuk event-event yang sudah terjadwal relatif ketat, mungkin kita bisa ngikutin itu. Tapi kalau kita berpatokan pada event, nantinya beban kerjanya menjadi bertumpuk. Jadi sebaiknya memang membuat koleksi itu ada event atau tidak ada event. Tapi kalau kita berpegang pada season, itu kita akan selalu mengeluarkan koleksi. Dan kerja kita akan menjadi sebagian lebih ringan dan teratur. Oke. Nah pembuatan koleksi ini bisa, ada banyak alasan apa, ada banyak apa ya, dasar pemikiran. Satu brand membuat koleksi. Itu bisa berdasarkan tren, bisa berdasarkan tema tertentu, bisa berdasarkan momen tertentu, dan seterusnya. Nah, kalau kita bicara koleksi, itu ada prinsip, ini rumusan saya menerjemahkannya demikian ya. Pertama bahwa koleksi itu kalkulatif, artinya harus dihitung. Koleksi itu bukan misalnya kita membayangkan baju yang kita suka, kemudian kita buat jadi koleksi. Bukan hanya itu. Makanya saya merumuskannya koleksi itu sama dengan artistik dan matematik. Artistik adalah value atau unsur keindahan yang mau kita buat dalam pakaian. Nah, matematik ini hubungannya adalah, kalau kita membuat baju, membuat koleksi, sekian banyak koleksi, maka pertama kita harus mempertimbangkan, apakah bahannya ada? Apakah kita sanggup mengerjakannya? Kadang-kadang desain imajinasi kita begitu keren, tapi itu sulit diterjemahkan ke dalam real baju. Karena kita butuh sumber daya orang yang mengerjakannya itu. Misalnya kita sudah secara gambar, kita sudah oke, tukang pola kepusingan. Kemudian nanti tukang jahitnya juga pusing, bagaimana merealisasikan itu. Nah, kemudian belum lagi misalnya, kalau kita membuat koleksi, kita juga harus mempertimbangkan orang di luar kita, yaitu pelanggan. Apakah pelanggan akan suka dengan baju yang kita pakai, yang mungkin menurut kita oke, tapi belum tentu menurut pasar oke. Nah, itulah disitulah pentingnya, kita membuat baju itu secara artistik harus oke, tapi juga harus diperhitungkan kemungkinannya. Kos yang harus dikeluarkan, kemudian apakah pasar bisa menyerap itu. Jadi, harus balance, harus seimbang antara pertimbangan artistik atau pertimbangan keindahan, pertimbangan estetika, dengan pertimbangan bisnis. Karena tidak semua hal yang indah itu bisa diaplikasikan, dan orang bisa pakai, dan pasar bisa menyerap. Jadi, pertimbangkan itu. Keindahan itu harus balance dengan perhitungan matematiknya, perhitungan kos yang dikeluarkan, kemudian nanti apakah pasar bisa menyerap, dan seterusnya. Nah, karena itu, kalau kita bicara koleksi, maka, ini adalah kerangka, ada kerangkanya. Jadi, koleksi itu muncul, desainer punya preferensi nilai, pelanggan juga punya preferensi nilai. Jadi, kalau kita bicara koleksi, itu bicara arsiran, apa yang diharapkan oleh pelanggan, dan apa yang menurut si desainernya oke, atau brandnya oke. Nah, koleksi ini juga dipengaruhi oleh trend. Trend yang terjadi. Trend itu dalam arti adalah kecenderungan orang. Trend itu tidak bicara spesifik desainnya seperti apa, tapi bicara tentang kecenderungan, apa yang akan disukai orang, dan seterusnya. Nah, terus juga akan dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, politik. Dipengaruhi juga inovasi teknologi. Contoh yang paling sederhana adalah yang kita hadapi sekarang, begitu pandemi COVID muncul, bagi desainer itu menjadi satu inspirasi. Inspirasinya bisa berupa produk yang cocok untuk di masa pandemi, atau juga bisa mendesain yang mencerminkan dinamika kehidupan di saat pandemi. Jadi, ada banyak hal yang bisa diterjemahkan dari satu situasi dan kondisi tertentu. Nah, kerangka ini saya buat, sebetulnya sebagai pegangan, kalau kita mau membuat koleksi, harus selalu pertama memperhatikan dinamika yang terjadi di luar kita. Dinamika sosial, dinamika sosial ekonomi politik. Kita harus lihat kesukaan orang apa, kita harus lihat sekarang ekonomi sedang seperti apa. Kemudian, ini hubungannya bukan cuma sekedar bagaimana kita menjual, tapi juga bagaimana apakah kalau kita membuat satu koleksi, akan suplai bahan dan seterusnya itu akan mencukupi enggak. Contoh sekarang, misalnya pandemik, itu ada banyak hal, rantai pasokan banyak terganggu. Maka kita pun ketika membuat koleksi, itu harus mempertimbangkan apakah bahannya ada. Sehingga desain kita harus disesuaikan. Kalau bahannya tidak ada, berarti kita harus mengkompromikan antara imajinasi kita dengan ketersediaan bahan. Kemudian, tenaga kerjanya. Banyak orang pulang kampung, penjahit yang oke pada pulang kampung. Kalau penjahit yang ada sekarang diberi tingkat kerumitan yang tinggi, enggak akan selesai. Nah, itu kan kalkulasi, itu perhitungan-perhitungan matematik. Terus juga, kalau misalnya sekarang orang sangat mempertimbangkan kebutuhan untuk kesehatan, kita juga bisa melihat bahwa mungkin untuk kebutuhan pakaian agak berkurang. Sehingga kita bisa menawarkan mungkin pakaian dengan koleksi khusus yang harganya itu bisa sesuai dengan kondisi sekarang. Hal ini pernah dibahas seminggu lalu ya, pernah disinggung seminggu lalu. belum lagi ada perkembangan teknologi yang akan mempengaruhi dinamika proses kreatif kita ketika membuat koleksi. Nah, ini adalah hal yang harus dipertimbangkan. Setiap kita mau merumuskan koleksi. Jadi koleksi itu enggak suka-suka mana suka kita ya. Jadi harus diperhitungkan antara keuntungan dan kerugiannya, kemungkinan bisnisnya seperti apa, potensi bisnisnya seperti apa dalam setiap koleksi yang kita bikin. Nah, kalau kita bicara proses, tadi prinsipnya adalah artistik dan matematik. Kalau kita bicara proses, maka ini adalah proses penyederhanaan sebetulnya. Kalau kita mau membuat koleksi, pertama jelas harus riset. Riset ini bukan cuma riset. Biasanya kan kalau anak-anak di sekolah itu, kalau saya tanya riset, risetnya adalah melihat Pinterest gitu. Tidak sesederhana itu. Riset itu adalah riset baik ke orangnya, maupun ke kecenderungan desain. Apa yang orang sukai. Jadi harus selalu diperhatikan, kalau kita bikin riset untuk sebuah koleksi, bukan cuma riset desain yang orang kerjakan, karena itu sebetulnya desain masa lalu. Tapi kita melihat perilaku orang, apa yang orang bakal suka ke depan, apa yang orang membuat orang, gaya pakaian orang kecenderungannya seperti apa. Kemudian riset pasar. Kita lihat misalnya orang cenderung membeli pakaian jenis apa, atau stylenya seperti apa. Itu kita bicara pasar. Baru setelah riset, kita bisa menentukan produk apa yang mau kita kembangkan. Nah, setelah kita mengembangkan produk, kemudian dari misalnya setelah riset, kita bikin ada 25 koleksi, nanti kita harus edit lagi. Mana yang kira-kira akan laku di pasar, mana yang prioritas untuk dipromosikan, dipasarkan, mana yang tidak, dan seterusnya. Ini proses editing adalah proses editing dari sisi desain, maupun dari kemungkinan laku di pasaran atau tidak. Nah, setelah kita editing, maka yang selanjutnya adalah presentasi. Presentasi ini ada banyak cara. Kalau presentasi yang paling konvensional, ada fashion show lewat catwalk. Tapi kalau kita bicara presentasi, itu mulai dari catwalk, showcase, sampai ke bikin katalog di website. Itu adalah presentasi koleksi kita. Oke, kurang lebih itu pengantar dari saya. Nanti Nabila akan menjelaskan real pekerjaannya seperti apa dengan dinamika yang terjadi selama mengerjakan pekerjaan itu, dan bagaimana mengimplementasikan proses tadi. Nanti Nabila akan bisa cerita langsung atau tidak langsung bahwa dia akan selalu melalui proses itu ketika membuat koleksi. Oke, sebagai pembuka mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adikin. Pembukaan materi yang cukup kalau dikembangkan ini bisa berjam-jam. Tentunya proses yang... Turunannya banyak, Ki. Iya, makanya. Satu titik, satu semester. Iya, setuju, Pak. Ini udah dicoba untuk mempersingkat supaya lebih bisa dipahami oleh para teman-teman kita pelaku bisnis tentunya. Ini pengantar. Nanti di sesi berikutnya kita bisa breakdown satu-satu gitu ya. Dan tentunya kita akan beralih kepada Mbak Nabila Sajidah bagaimana itu pengalaman beliau sebagai seorang fashion designer apalagi sekarang di masa pandemi COVID ini ya seorang fashion designer memang dituntut akan lebih kreatif untuk kira-kira pengembangan dan inovasi ke depan model desain baju apa yang akan kita luncurkan atau kita gunakan di masa pandemi ini tentunya. Dan tentunya pasti seorang fashion designer juga melewati proses yang dibilang Mas Hadikin tadi. Ada riset sampai dengan presentasi yang berupa fashion show dan lain sebagainya. Nah, itu tentu Mbak Nabila nanti akan jelaskan secara detail. Oke, dan sebelum masuk ke Mbak Nabila, saya informasikan kembali kepada teman-teman. Nanti kita akan ada sesi tanya-jawab. Seperti biasa, teman-teman bisa raise hand atau bisa langsung ketik di kolom chat. Nanti saya akan coba bacakan atau akan saya koneksikan langsung dengan Mas Hadikin dan Mbak Nabila. Oke, kami persilahkan kepada Mbak Nabila. Terbelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nama atau status dan lain sebagainya. Biar teman-teman juga lebih bisa merasa dekat. Oke, silahkan Mbak Nabila. Oke, terima kasih waktunya Mas Ongki. Saya jumpa selamat pagi dulu untuk semuanya. Nama saya Nabila Segida. Saya seorang fashion designer. Saya berpengalaman menghandle bayar-bayar internasional untuk salah satu perusahaan jerman terbesar di Indonesia. Saya bekerja di pusat pengembangannya, riset dan pengembangannya. Dan saya bekerja sebagai fashion designer. Dan penerima kasih, tentunya seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Sedikin, adalah membuat koleksi untuk bayar-bayar internasional yang tadi saya sebutkan. Nah, bayar-bayar yang pernah saya handle itu misalnya seperti Calvin Plankins, Song Hilfiger, Anne Taylor, sama Lucky Brand. Nah, itu seumpulkan terbelakang sendiri. Jadi, saya itu dulunya seorang karsitek, terus saya punya ketertarikan lebih sama passion. Akhirnya sekolah lagi. Setelah sekolah, saya keterima di perusahaan. Nah, untuk koleksi sendiri ya. Koleksi itu untuk brand besar itu seperti yang tadi udah dijelaskan, punya kalender yang sangat padat. Dan mereka itu dalam satu tahun dibagi dalam beberapa season. Tergantung si brandnya sendiri fashion seperti apa. Dan namanya pun kadang berbeda. Dan kontinennya sendiri, si benua di mana si brand itu berada, itu juga ngebedain nanti seasonnya akan seperti apa. Rata-rata dalam satu season itu sekitar 3 sampai 6 bulan tergantung kebijakan si perusahaannya. Dan biasanya itu waktunya sendiri pengembangan ini biasanya dihitung dari retail drop dia kapan. Jadi, misalnya dia mau jualannya bulan apa, nanti waktunya ditarik mundur dari situ. Harus berapa lama kita nyiapin semua itu sampai-nyampai ke toko biasanya. Nah, untuk 4 selama 6 eh, selama 3 sampai 6 bulan ini season-season yang biasanya saya kerjakan itu kalau untuk US market itu biasanya seasonnya spring summer atau co-winter tambahannya biasanya mereka punya kapsul collection di holiday. Gitu. Jadi, dalam satu tahun bisa 5 sampai 6. Kadang kalau misalnya brandnya rajin atau dia punya pangsa pasar yang melek fashion biasanya mereka bisa sampai 6 season dia sebelum season-season utama dia bikin kapsul. Season utama itu kan tadi spring summer sama co-winter biasanya dia itu akan nambah lagi di sebelum spring bikin fast spring dan nanti biasanya disatuin sama holiday ada juga kalau sebut dari spring dari summer ke fall bikin lagi pre-fall gitu. Nah, retail drop-nya sendiri biasanya itu mengikuti quarter jadi key 1, key 2, key 3, key 4 biasanya itu untuk spring summer itu bisa di untuk spring maksud saya di Maret atau April summer itu Juni sampai sampai Agustus karena itu salah satu apa ya kayak season ramiknya gitu di summer terus nanti di key 3 itu di fall fall-nya itu di sekitar September, Oktober terakhir yang juga rame itu biasanya di holiday holiday di Desember ini tuh season-season utama mereka yang banyak gitu permintaan disainnya untuk si flow-nya sendiri buat koleksi itu sebetulnya kalau brand global itu dia mulainya dari planning dan reset nah planning-nya ini dari mana datanya yaitu dari data merchandising jadi mereka itu setiap tahun udah ngumpulin apa aja sih yang terjual dengan maksimal best selling-nya seperti apa sih kain yang paling disukain bentuk baju seperti apa sih detail seperti apa yang laku di pasaran dan seperti apa juga yang nggak laku print juga seperti apa kain juga seperti apa itu semua nanti didata sama mereka dibuat satu laporannya kalau disebutnya market intelligence jadi tiap brand itu punya market intelligence sendiri dimana kita bisa lihat si customer-nya itu sukanya seperti apa di tahun ini seperti apa sih kain yang jadi preferensi utama mereka terus kecenderungannya nanti brand ini akan seperti apa nah itu tuh nanti dilihat dari data merchandising itu gitu dan si market intelligence ini juga nantinya yang akan menjadi arahan buat designer buat bikin koleksi dimana koleksi itu dibuat di konsep development sama produk development bedanya apa kalau konsep development itu data dari market intelligence itu kita turunkan jadi arahan atau direction jadi tentunya itu kayak mood board isinya itu poin-poin dari kecenderungan kecenderungan tadi gitu nah nanti dibagi dua itu tuh akan jadi pembaruan buat dua hal mereka yang pertama itu ada core atau basic items ada fashion items nah core sama basic core sama fashion items ini bedanya apa core itu dasarnya dari best selling items jadi apa yang disukai sama konsumen konsumen tuh ingatnya apa sih dari brand ini nah itu tuh adanya di core items dan core items ini akan terus diperbaharui dan terus mereka pertahankan karena biasanya sumber utama penghasilan mereka dari brand-brand luar itu dari core items tuh untuk yang garman terus ada fashion items fashion items ini apa fashion items ini adalah bagaimana sebuah brand dia mencerjemahkan trend yang ada secara global dalam brand DNA dia gitu jadi dia akan lihat di konsep development ini itu dia akan mereset trend-trend yang ada di global market itu seperti apa gitu nanti dia tuh akan menurunkan si trend-trend ini jadi poin-poin yang relevan sama brand DNA dia gitu karena kan tiap brand punya brand DNA dia punya ciri khas sendiri nah dia tuh akan menurunkan dari trend itu nah dari situ setelah dapat direction kita akan mulai masuk ke collection gitu atau di product development dimana kita mulai bikin di desain aslinya gitu jadi kita gak langsung ngegambar kita harus riset dulu nih yang waktu itu apa terus di trend global itu seperti apa terus kita lihat lagi ke dalam brand DNA kita itu seperti apa ketemu gak sih tiga ini gitu karena mungkin aja apa yang terjual itu gak sesuai sama brand DNA kita atau yang ada di trend itu bukan yang disukain pasar atau yang di trend yang lagi di trend itu tuh juga gak sesuai sama brand DNA kita gitu jadi disitu ketangkasan seorang designer tuh diuji gitu gimana caranya kita bisa bikin koneksi dari ketiganya gitu kalau dari diagram yang tadi itu dapetin si irisannya gitu yang benar-benar mencukup si brand DNA nya terus di trend nya juga selera pasarnya seperti apa nanti dari situ setelah bikin desain kita akan mulai bikin sample tapi sebelumnya kita harus bikin technical drawing dulu jadi si gambar-gambar kasar kita itu nanti kita buat technical drawing kita kasihkan ke sample room nanti sample room akan membuat sampling buat kita si garment nya nanti garment nya kita review apakah sesuai dengan yang kita mau kalau udah oke kita akan mulai kirim presentasi ke si bayar-bayar kita terus jadi kan saya bicara soal relevansi karena kenapa relevansi itu penting karena seperti yang tadi kita bicarain kan ada koleksi itu dia harus artistik dan matematik juga gitu nah disini artistik itu maksudnya menurut saya adalah kita tuh harus juga nambuhin relevansi antara brand DNA trend dan market karena produk-produk garment seperti inilah yang nantinya terjual kalau secara matematik kita harus lihat si sumber dayanya karena saya juga menghadapi gitu kayak oh oke trendnya seperti ini dia juga pengennya seperti ini tapi ternyata sumber dayanya gak mumpuni apalagi kalau misalnya kayak brand global dia bikinnya besar dan kalau bikin besar itu dia punya kain-kain sendiri kain itu kalau kita produksi lead timenya atau waktu pembuatan kainnya itu minimal satu bulan satu bulan 30 sampai 55 hari kalau misalnya dia tidak memenuhi dia pasti di skip untuk si kainnya lalu saya punya beberapa case dimana yang bisa saya ceritain dimana ada relevansi ini gak terjadi gitu si kirisan ini gak terjadi misalnya kalau misalnya si trend si trend dari brand DNA dan banget gak ketemu saya sempat tegang satu brand dimana dia ganti desainer utama traffic directornya yang asalnya itu dia tuh desainer high patient dari benua Eropa sedangkan brand 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 basic bentar ini bahasan menarik tapi micnya kayaknya ada bunyi itu kenapa ya kayak ada menggaung gitu Mbak Nabila oh oke 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 saya coba deketin aja nah oke coba nah ini saya mau bahas ada setiap kali ngomong bunyi kayaknya ini perangkat dari headsetnya kayaknya bermasalah ini jadi kayak Mbak Nabila ngomong itu ada diesel lagi yang tegas oke coba halo nah masih sama masih sama ya iya atau mungkin bisa dipakai gak usah pakai headset mungkin coba tes gak pakai headset iya oke suaranya kenceng gak pak saya takut suaranya kecil enggak enggak cukup kok halo coba tes suaranya tes tes oke coba masih tapi ya masih masih tapi kayaknya pakai mic aja karena sama aja sih pakai pakai headset aja gak apa-apa sama aja soalnya kayaknya dari perangkat PC kayaknya ada yang ada arus apalah gitu ada arus masuk halo Mbak Nabila nah sekarang soalnya nanti begitu masuk ke kasus itu menarik gitu ya bagaimana antara matematik dan artistiknya itu bagaimana mengkompromikan dua hal itu gitu loh antara artistik dengan hal yang harus sangat diperhitungkan secara matematik oh ternyata berpindah ganti saluran ya iya ganti saluran pak nah ini suaranya ini lebih baik ya iya sudah bagus oke oke silahkan dilanjut mbak oke tadi tuh kasusnya soal relevansi ya jadi oh yang relevansi di soal aspek artistik tadi tuh saya ceritanya sampai brand brand Amerika dia itu core items jadi orang Amerika tuh beli brand ini karena mereka suka item-item basicnya gitu tiba-tiba di tahun itu karena mereka pengen naikin derajatnya sebagai brand fashion mereka nge-hire fashion designer dari Eropa namanya Ralph Simon nah apa yang terjadi jadi brandnya memang secara hirarki naik gitu dia jadi makin diperhitungkan sebagai brand besar gitu sayangnya secara penjualan itu malah menurun karena si marketnya itu kaget menerima barang-barang yang biasanya mereka pakai sehari-hari kok tiba-tiba jadi unik gitu kok tiba-tiba sekarang desainnya jadi canggih gitu mereka juga jadi kaget mereka jadi gak bisa pakai brand yang biasanya mereka pakai sehari-hari jadi terasa terlalu fashionable gitu buat mereka nah ini tuh bikin mereka akhirnya berhenti jual beli si produk dari brand ini dan dalam 20 tahun pun akhirnya kolaborasi dengan desainer Eropa ini berakhir gitu dan mereka kembali ke brand DNA mereka gitu yang lebih ke basic items gitu nah terus kalau misalnya sumber daya nah ini yang menarik jadi waktu COVID ini kita kan perusahaan saya itu komoditi utamanya itu menjadi akan jasa berupa ide-ide fashion design ide-ide garment yang udah pasti komersil dan sesuai dengan brand DNA mereka gitu nah ketika COVID menghantam kita otomatis kita gak bisa kirim koleksi ke bayar-bayar kita dadinya kita sempat kaget juga dan bingung juga gimana sih caranya kita bisa tetap melanjutkan pelayanan kita sama mereka semua gitu nah untungnya kita itu dari satu tahun sebelumnya udah mulai mengadopsi teknologi 3D jadi akhirnya semua garment yang biasanya kira-kirim dalam bentuk fisik itu kita kirim dalam bentuk virtual gitu nah sebagai designer kan gimana nih kita caranya ngejelasin garment yang gak ada bentukannya gitu yang sebetulnya cuma gambar gitu nah akhirnya strategi kita saat itu adalah setiap koleksi itu kita ngirimin dulu kain yang kita pakai dalam bentuk swatches dalam bentuk potongan-potongan kecil dan kita kasih mereka link dari si presentasi virtual kita si 3D garment kita gitu jadi walaupun kita gak bisa kirim si garment asingnya kita tetap bisa ngelanjutin bisnis kita gitu paling mungkin kira-kira segitu cerita dari saya kalau misalnya ada pertanyaan boleh mungkin sih kembalikan ke Mas Ongki oke thank you Mbak Nabila ini sangat-sangat menarik sekali ya mulai dari proses bagaimana itu untuk menciptakan sebuah hasil yang bagus memang ada beberapa proses seperti yang tadi Mas Hadikin sampaikan di pengantar itu gitu kan dan Mbak Nabila sudah menjalani itu dengan cukup apik ya untuk menjalani itu proses tersebut nah mungkin sebelum kita beralih untuk pertanyaan mungkin Mas Hadikin ada yang mau ditambahkan dulu Mas saya mau nambahkan tadi Nabila sudah menyinggung soal bahwa proses pembuatan koleksi itu tadi kan harus mempertimbangkan catatan dari merchandising jadi ada dua aspek yang harus kita perhatikan kalau kita misalnya kalau saya membayangkan saya punya brand maka saya paling tidak kalau membuat koleksi itu pertama saya harus punya seorang merchandiser yang kedua saya punya trend forecaster biasanya disebutnya buyers gitu ya jadi si merchandiser ini sebetulnya kerjanya mundur mundur untuk melihat histori histori apa yang terjadi dalam penjualan produk-produk yang saya jual sehingga ada catatan oh mana yang disukai mana yang tidak disukai mana yang oke mana yang tidak oke menurut segment pelanggan kita dan tadi kemungkinan bisa sangat mungkin ketika kita misalnya bereksperimen memunculkan baju yang bukan DNA kita malah jadi laku gitu atau sebaliknya atau malah yang tadi kayak pengalaman tiba-tiba rap Simon yang rumit orang pasti kaget dikasih yang rumit-rumit dan itu ngerjain juga susah nah merchandiser ini bekerja ke belakang untuk mereview nanti apa yang produk mana yang secara bisnis menguntungkan dan itu relevan dengan brandnya nah si si apa si buyers ini akan melihat ke depan trend ke depan kayak apa sih gitu nah jadi sebetulnya ini dua pihak yang harus kolaborasi yang satu melihat catatan ke belakang yang satu melihat kecenderungan ke depan bagaimana mengkompromikan itu jadilah sebuah koleksi nah kalau dua pihak ini gak akur ya bubar gitu ya gak akan kejadian apa-apa nanti malah aneh gitu jadi merchandiser ini bukan cuma big tukang nata toko gitu ya bukan cuma nata-nata produsiness ini tapi pekerjaan utamanya adalah dia harus mereview perjalanan bisnis dari produk yang dipasarkan dan si buyers ini akan melihat ke depan untuk melihat kecenderungan ke depan orang bakal sukanya seperti apa yang sesuai dengan brand kita nah perpaduan itulah yang menghasilkan koleksi gitu ini kan sangat matematis gitu sangat ada artistik ya jelas matematis gitu karena urusannya fashion adalah urusan menjual menjual produk yang kita buat nah ini yang mungkin agak jarang dibahas nih bagaimana kerjasama antara merchandiser yang mengelihat ke belakang dan buyers yang melihat ke depan nah terus kemudian yang menarik juga adalah bahwa covid kalau tadi menyinggung Nabila menjelaskan di belakang bahwa covid ini menghantam desakan untuk masuk ke ranah digital ini bukan menghantam kawan-kawan yang di UKM saja tapi juga kita lihat misalnya kemarin ya kita sempat-sempat ngobrol sedikit sama Nabila baru aja kami ngobrol soal tantangan digital itu sangat berat bahkan perusahaan besar pun untuk menyiapkan infrastrukturnya dan macam-macam kelabakan gitu ya tiba-tiba kemudian business of fashion mengeluarkan ada enam bidang pekerjaan yang paling dibutuhkan ke depan salah satunya dan nomor satu adalah bikin apa 3D artis nah itu itu digital gitu wah infrastrukturnya aja udah gak kebayang gitu ya belum lagi orang yang mengoperasikannya bagaimana menerjemahkan gambar yang dua dimensi ke tiga dimensi itu kan kalau biasanya kan kita langsung ke fisik kain gitu ya tiba-tiba ini harus 3D itu pekerjaan berat kalau saya boleh share Pak yang tersoal 3D ini jadi kita flow-nya biasanya setelah kalau biasanya kita kasih gambar gambar itu sampel room nanti kita terima lagi udah garment kita nanti kalau sekarang setelah menggambar setelah si desainnya disetujui kita dapat lagi bentuknya pattern nanti ini kita yang terjemahin sendiri ke dalam 3D jadi si patternnya kalau biasanya kita gak jahitnya di kain asli ini di kain digital buat bikin si 3D dari si pattern jadi kita ngejahitnya di komputer gitu nah disini juga Pak tantangannya karena secanggih apapun komputer human touch itu gak bisa di gak bisa di apa ya gak bisa dilewatin gitu ada sampai saat ini itu masih kita masih menghadapin keterbatasan buat nyajiin si visual yang bener-bener mirip gitu karena rendering pun masih belum bisa nyajiin si look yang 100% sama gitu ada mungkin ada beberapa kain yang bisa menyerupai gitu kita bisa tiru tuh dia looknya di dalam si presentasi digital juga tapi itu juga masih terbatas nah kalau di saya cara untuk menanggulanginya adalah kita memang masukin parameter-parameter kainnya itu kita ukur nanti diterjemahin sama software supaya bisa jadi supaya si renderingnya itu bisa mengikuti kalau misalnya pertasaran 3D Garmin itu seperti apa sebenarnya semua orang pasti udah pernah nonton Frozen kan nah kira-kira teknologinya itu mirip kayak gitu kayak animasi 3D seperti itu itu pun dibangunin dari pattern-pattern nanti mereka jahit nanti mereka render nah ini juga memberikan satu pelajaran penting bahwa kalau kita bicara fashion masuk ke digital apa mencoba beradaptasi dengan eskalasi digital sekarang itu bukan cuma level pemasaran gitu loh bukan cuma manfaatin marketplace bikin online shop atau bikin aktif media sosial tapi mulai dari pra-produksi produksi sampai ke pemasaran itu semuanya digital gitu loh dan ke depan adalah itu tantangan yang akan kita hadapi jadi kalau kita bicara digital garis bawahi bahwa semua proses supply chain itu terdigitalisasi dan itu akan mempermudah kalau misalnya kebayang kalau misalnya tiba-tiba bayar seminta 3D dan kita tidak sanggup kita udah kehilangan peluang tuh untuk berjualan gitu loh untuk peluang bisnis tapi mungkin Nabila bisa gak ceritakan ini yang yang manual ya kalau proses misalnya nih kita mau bikin season spring summer itu mulai kerja kapan tuh terus apa yang dilakukan ini biar kawan-kawan ini bisa punya gambaran yang manual aja gitu dari awal sampai ke koleksi itu dipresentasikan gitu loh oke kalau misalnya dari awalnya banget kan tadi mengumpulkan data market intelligence nah nanti disini kita yang apa sih yang dilihat yang pertama itu sebetulnya dalam koleksi itu kalau di saya rumusnya yang sederhana itu namanya facets jadi setiap koleksi itu kita harus menyiapin satu kain fabric dua accessories accessories itu bisa berupa button slating terus manik-manik dan hal-hal lainnya yang bisa mendukung si garmentnya terus ah sorry si facet accessories si nya itu color jadi tiap season itu colornya harus ditentuin berdasarkan color dunia itu seperti apa walaupun mungkin kalau di Indonesia impactnya gak kerasa gitu masih subtle gitu masih samar-samar tapi sebetulnya kalau di brand dunia tiap panten udah ngeluarin oke color of the year-nya nanti warna royal blue ya gitu coba perhatiin koleksi koleksinya Louis Vuitton gitu yang temanya dia pakai awan-awan itu semua dasarnya royal blue gitu dari color kita ke embellishment jadi misalnya yang suka embroidery itu harus udah menyiapkan embroidery apa sih yang akan dibakai di season ini gitu terus trims trims itu kayak sama kayak accessories gitu terus S S itu silhouette jadi kalau misalnya tahun lalu yang lakunya kalau yang lakunya itu fit oke tahun ini berarti fitnya harus seperti apa gitu karena seperti yang tadi saya jelasin facet ini tuh nanti bakal dibagi dalam koleksi jadi dua facet untuk memperbaharui si core items atau si basic items dan facet yang fashion kalau facet yang fashion dapetnya dari mana sih kita semua harus cari dari mana sih sebetulnya itu sederhana kita harus mentengin runway gitu nah jadi kalau yang pernah dengar program runway nah itu tuh bisa dilihat itu semua gitu cuman itu banyak banget dan kita bisa menghabiskan waktu berhari-hari itu bisa lihat setiap detailnya nah gimana sih caranya yang tahu runway mana atau desainer mana yang cocok sama kita gitu nah itu tuh kalau di kita ada competitor brands ada aspirational brands competitor brand ini adalah brand kompetitor yang produknya sama kira-kira sama brand yang kita punya dengan price point yang sama juga jadi sih harganya juga sama nah kalau aspirational brands itu apa nah aspirational brands itu bisa brand yang harganya lebih mahal dari yang kita punya tapi punya brand DNA dan estetik yang mirip gitu jadi kalau misalnya dari runway oh dia sekarang lagi ngomongin pleats kalau misalnya aspirational brands jadi brand mahalnya tuh bikin pleats tuh lipid lipid itu harus seperti apa gitu nanti dari situ kita lihat competitor brands oh mereka menerjemahkannya seperti ini kenapa karena saya mendesain untuk lebih-lebih pakaian yang komersial jadi brand-brand yang saya pegang itu sebenarnya dia punya tingkatan di high brand tapi dia lebih banyak mengandalkan mass market untuk si cash flow-nya dia jadi saya tuh sebenarnya pekerjaannya menerjemahkan apa yang ada di high fashion jadi hal-hal yang komersial jadi dari yang mungkin mungkin kayak sederhananya gimana caranya menerjemahin desainnya dia supaya saya bisa jualan di matahari kira-kira kayak gitu nah nanti setelah facetnya facetnya udah terbentuk dalam bentuk direction jadi arahan biasanya itu bentuknya mood board jadi kita ngumpulin si inspirasi-inspirasi kita dari situ kita mulai ke sketching kita mulai bikin sketch up dari sketch up kasar terus brainstorming sama desainer sama merchandising juga buat ngecek kita kalau misalnya bikin koleksi seperti ini punya gak sih sumber dayanya mampu gak sih kita gitu bikin hal-hal seperti ini gitu nah nanti dari situ kita bakal milih juga koleksinya akan seperti apa gitu terus dari sketch up sketch up pun dipilih gitu jadi koleksi ini mau seperti apa pembagiannya apakah akan blue semua apakah ada dressnya atau mix nah dari situ setelah terbentuk si koleksinya jadi biasanya sudah satu set gitu beberapa look nanti kita kirim ke sample room supaya bikin sample gitu nah nanti di sampling mereka akan buat terus biasanya kalau yang saya alami itu sering banget diskusi soal konstruksi karena konstruksi juga penting karena kan tadi tugas saya tuh menerjemahkan high station jadi sesuatu yang komersil gitu jadi gimana sih kita dapatkan tampilan yang mewah tapi dengan detail-detail konstruksi yang konstruk gamen yang sederhana gitu jadi sih kenapa ini harus sederhana karena satu yang saya buat itu masal dua kos kalau dia gak bisa memenuhi sifat masalnya dia itu gak akan bisa dibuat di pabrik yang bisa ngehasilin 2000 piece sehari gitu gak bisa kalau kos nantinya kalau dia terlalu rumit nanti si retail price dari si garman yang saya buat juga berat gitu kalau misalnya retail price-nya gak masuk ke dalam budget-nya mereka mereka juga gak mau jual gitu nah setelah itu nanti sampelnya jadi kita akan terima kita akan review sesuai desain atau tidak kalau misalnya sesuai kita langsung masukin dulu ke library kita punya library sambil nunggu semua koleksinya lengkap nah kalau misalnya enggak kita kembali lagi ke sample room kita alterasi lagi kita perbaiki sampai dia memenuhi apa yang kita mau nah dari situ kalau misalnya semua sudah selesai udah dirasa koleksinya udah lengkap kita kurasi lagi koleksinya sebelum kita kirim ke buyer kita lihat lagi permintaan buyer itu seperti apa trendnya harus kayak gimana dan dari masukan dari kita seperti apa terus nanti rasionya tuh bakal seperti apa jadi rasio dari basic items sama si passion items yang harus seperti apa nanti kalau udah oke kita rasa semua kriteria yang harus kita penuhi itu udah terpenuhi kita kirim ke buyer gitu biasanya kita bisa dua meeting langsung dengan si buyer-nya jadi kita presentasiin koleksinya atau misalnya kita kirim foto berbentuk presentasi digital ke mereka nanti kita tunggu feedback dari mereka nah nanti kalau udah apa sih yang akan terjadi gitu sama buyer nah kalau udah mereka akan lanjutin ke protodevelopment jadi itu sampling sebelum mereka fitting jadi kalau tadi kan ada proses editing kalau tadi editing secara internal di divisi saya nanti di buyer pun ada lagi editing gitu nah editingnya itu kalau misalnya desainnya udah oke dalam koleksi itu mereka akan nyobain terus sampai fitnya bagus gitu karena kadang dari sketchannya udah bagus nah sampling fittingnya jelek nah ini tuh bisa berkali-kali bisa sampai 6 kali dari prototypingnya 3 kali fittingnya 3 kali gitu nah nanti kalau fitnya udah oke dia tuh kalau brand besar itu bisa dua kemungkinan bisa dia langsung bikin sample gak dia bisa bikin langsung koleksi yang untuk dijual massal atau koleksi yang namanya SMS gitu saya lupa tingkatannya apa tapi SMS itu adalah koleksi yang dipasarin ke toko jadi misalnya kalau misalnya brand yang punya cabang banyak dan di beberapa benua mereka tuh gak langsung kirim koleksi mereka tuh nawarin dulu ke si tokonya kita punya koleksi ABCDX yang mau kalian beli yang mana yang mau dijual yang mana nah misalnya misalnya di Eropa cuma sukanya BCD di Amerika cuma sukanya FX nah nanti si produksi masalnya dibuat berdasarkan si SMS itu gitu nanti setelah oke baru deh masuk ke pasar masuk ke toko dan proses marketing lainnya dimulai juga disitu kira-kira seperti itu Pak gimana oke kebayangkan jadi ini kalau kita bicara fashion kalau kita melihat presentasi di fashion show atau yang ditaruh di toko itu kan gak pernah cerita tuh bagian ini jadi dibalik itu banyak orang yang terlibat ada sekian banyak proses dan itu dikerjakan setiap hari jadi kalau tadi Nabila bilang Raph Simon Raph Simon itu sampai under pressure dan kemudian pergi dari Dior karena stress gitu ya untuk mengerjakan koleksi yang dia 24 season per tahun 24 season dengan satu koleksi 75 look 75 look itu dibagi berapa item tuh pusing tuh ya oke ini adalah gambaran realitas yang kita akan hadapi kalau kita masuk ke apa apa mendalami brand passion jadi ada sekian banyak resource yang harus kita perhitungkan dalam setiap pembuatan koleksi dan resource itu apakah cukup memandai atau tidak kemudian apakah costnya mencukupi untuk itu setelah itu apakah pasar juga akan bisa menerima sesuai dengan brand kita itu adalah apa pekerjaan panjang tadi aja misalnya proses editing proses editing aja itu begitu panjang dan saya mau kasih gambaran editing saya pernah ada satu satu asosiasi yang selalu kalau dia mau show itu selalu menampilkan bajunya itu masih dalam bentuk kertas apa sih istilahnya tuh Nabil yang masih kertas itu ya sketch malskin 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 ya malskin muslin 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 masih muslin begitu lihat di muslim muslin ini kok oke gitu ya ya tapi begitu bajunya jadi jadi yang tiba-tiba kepalanya mau meledak gitu kok jadi aneh gitu ya karena itu cuma gambaran oke mungkin saya punya juga gambaran sendiri bagaimana warnanya seperti apa patternnya seperti apa itu sering kali ketika jadi baju itu bikin kepala mau meledak karena tiba-tiba menjadi aneh gitu ya betul ini kan proses panjang gitu ya untuk mengedit ini baru dari dan kadang-kadang digambar itu begitu direalisasikan kok jadinya malah aneh juga gitu digambar tampak indah tapi begitu real jadi berbeda gitu betul-betul kalau saya boleh nambahin saya benar-benar ngerasain itu karena saya ngerasain dari sketsa terus ke konstruksinya nah disini sih pak tangkasan seorang desainer tuh dia tuh harus menguasai gimana caranya menampilkan apa yang dia gambar dengan konstruksi yang benar gitu konstruksi dan proporsi yang benar kadang apa yang dia gambar di sketsa oh mungkin proporsinya bagus nih oke besarnya seperti ini tapi begitu dia jelasin ke tukang jahit ada miss dia pasti gak akan dapet itu pak makanya hubungan sama samperum itu harus benar-benar erat gitu harus ketemu orang yang bisa mengerti apa yang kita mau dalam sekali lihat kalau bisa gitu jadi bisa dibayangin apa sih kayak master-masternya master-master tukang jahitnya high fashion itu kayak apa karena sketsanya creative director itu benar-benar sketsa bukan technical drawing jadi bisa dibayangin betapa pintarnya mereka gitu jadi kalau misalnya kalau saya bisa ngasih saran gitu kalau sebagai desainer temukan orang pattern maker dan sample maker yang sehati gitu yang bisa baca apa yang kamu mau gitu yang kalau misalnya gak ketemu itu bakal susah gitu karena ngewujudinnya itu tuh benar-benar butuh perjuangan gitu kadang yang misalnya kayak yang susah itu kayak ruffle dan kerut itu susah lumayan susah karena kalau kita kan digambar mungkin kayak cuman sketsa-sketsa biasa work-work gitu ya pak tapi begitu jadi kok kerutnya kayak gini ya kok mindset gitu kalau imajinasi merealisasikan imajinasi tidak sesederhana yang dibayangkan betul 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 oke mungkin itu jadi sekarang kita kasih kesempatan ke kawan-kawan yang mau bertanya ya baik terima kasih Mbak Nabila penjelasannya ini cukup-cukup menarik sekali dan saya juga terpikirkan juga beberapa betapa sulitnya untuk menjadi seorang fashion designer untuk menjalani proses itu nah saya sedikit memberikan pengalaman juga mas sama yang seperti Mas Adegan bilang tadi bahwasannya imajinasi tidak akan sesuai dengan bentuk fisik asli nantinya karena bagaimanapun saya juga memiliki sampingan sebagai seorang praktisi fashion bukan designer ya karena saya tidak punya ilmu untuk menjadi seorang designer saya juga tidak kuliahnya di bidang designer juga tapi saya memiliki ketertarikan terhadap dunia fashion dan mencoba untuk mengimajinasikan apa yang ada dalam pikiran saya untuk membentuk sebuah produk fashion koleksi gitu seketika kita menggambar kalau itu tujuan tukang jahit tidak dipantengin di situ itu akan meleset akan meleset makanya seketika saya bilang kemarin saya sempat bilang bahwa butik saya tidak jalan sekali karena yang pertama tukang jahit yang biasa saya percaya dia juga sudah tidak masuk lagi karena memang dari segi umur sangat berpengaruh sekali rentan sekali kalau dia harus tetap eksis di luar gitu kan dan seketika saya pindah ke Jakarta itu ditambah lagi memang banyak yang komplain karena seketika orang mesen baju ke saya itu selalu saya pantengin ya kalau pejabat mungkin kelasnya kita gak mau orang kecewa gitu kan jadi setiap apa yang saya bikin malah saya gambar itu saya pantengin oh gini loh gini loh gitu karena kan imajinasi kita tuh ya namanya seorang manusia berimajinasi gitu kan kita membayangkan itu dalam otak tapi belum tentu bisa dituangkan ke si tukang jahit gitu kan itu memang benar sekali dan itu sangat sulit apalagi seorang fashion designer yang memang harus menjalani proses apalagi permintaan bayar seperti ini melihat market ke depan seperti apa gitu kan itu udah kebayang rumit sekali sama saya makanya sih ketika saya disuruh untuk melanjutkan kuliah fokus di bidang itu saya langsung angkat tangan sedangkan saya hanya praktisi biasa gitu simple kasarnya aja kalau praktisi sekarang lagi modenya seperti ini kita bayangkan imajinasi kita bikin udah jual tapi kan secara keilmuannya tidak segampang itu sebenarnya ada beberapa step by step yang harus dijalani sehingga koleksi itu memang benar-benar terwujud sesuai yang diinginkan gitu nah ini saya tambahin sedikit ya ini menarik kalau kita bicara bisnis fashion itu kan ada beberapa ada beberapa hal gitu ya contoh misalnya kalau satu orang mau bisnis fashion dia punya background sebagai sekolah background fashion design misalnya dia bisa berperan dia memang mendesain juga untuk brandnya atau bisa juga pengetahuan itu tidak langsung dia praktikan kalau katakanlah misalnya dia punya komitmen untuk bisnis dia bisa bikin brand dan tidak selalu harus dia yang mendesain bisa aja itu mendelegasikan kepada desainernya terus kalau kita punya uang dan tertarik bisnis fashion saya tertarik bisnis fashion cuma saya gak punya modal jadi nanti kalau suatu saat saya punya modal saya gak akan jadi desainer saya akan merekrut desainer untuk bekerja menerjemahkan apa yang saya pikirkan nah itu adalah cara-cara jadi biar gak maruk biar gak maruk kita harus kita harus cukup tahu kapasitasnya dimana nah kalau sebaliknya misalnya kapasitas kita adalah ngedesain maka urusan bisnis serahkan pada orang yang memang ngerti bisnis jadi gak gak hektik gak ya bukan desain ya bisnis biarkan kita konsen ngedesain biarkan dia konsen bisnis atau sebaliknya biarkan desainer yang memikirkan koleksinya kita mikirin gimana bisnisnya gitu loh saya pikir itu akan lebih perpaduan yang lebih yang lebih menarik nah kalau ditanya apakah banyak desainer muda yang butuh pekerjaan ada banyak jangan khawatir tinggal cari aja ada banyak oke itu tambahan sedikit dari saya oke silahkan terima kasih mas sebelum kita beralih ke penanya ini sudah ada rise hand ini mbak sila sebelum saya panggil mbak sila satu pertanyaan saya buat mbak nabila nah dalam pertanyaan sekarang mbak nabila seorang fashion designer tidak mengayomi atau membuat sebuah perusahaan dengan brand sendiri tapi malah menjual jasa sebagai seorang fashion designer bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang menampung juga permintaan permintaan masa COVID-19 ini kalau kita beralih ke pelaku bisnis sudah tahu nih kita kendala mereka di apa pasti terkendala adalah produk tidak jalan dan tentunya akan menggagu dari cash flow dari teman-teman semua gitu kan nah kalau bagi seorang fashion designer di masa pandemi COVID-19 ini apakah ini berpengarah juga atau justru sebaliknya seketika pandemi COVID-19 ini malah justru orderan atau permintaan untuk mendesain itu semakin banyak apa kira-kira Mbak? sebenarnya sama sih sama yang dirasain semua orang banyak projek-projek development yang kita punya itu dikat gitu akhirnya apa yang sudah kita siapin kita masukin ke library ke perpustakaan gitu nah tapi dan hampir menu juga gak ada jadi tapi kan kita harus terus menciptakan yang namanya desainnya harus terus bikin jadi akhirnya kita nabung terus koleksi karena kan kalau trend global itu tetap berjalan mas jadi yang bisa kita lakuin adalah nabung si koleksinya nunggu marketnya udah mulai bisa bermafas kita keluarin kapsulnya gitu oke gitu jadi memang tetap terkendala dan terdampak juga ya Mbak Nabila ya betul tapi tetap itu memang harus ke depan apa kira-kira dan menyesuaikan dengan kondisi konflik ini kira-kira desainnya seperti apa itu mungkin yang menjadi tantangan tersendiri ya untuk menciptakan sebuah koleksi terbaru ya betul kalau dari apa ya kalau dari visi saya sendiri sebagai personal ini tuh masa-masa yang penting buat kita berempati sama konsumen kita 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 jadikan diri kita sebagai mereka kira-kira di masa-masa seperti ini kegiatan mereka ngapain sih mereka bakal buat baju seperti apa sih gitu kalaupun membeli sesuatu apa yang bakal mereka beli gitu selain si hal-hal yang esensial yang mereka harus beli gitu dan mungkin disitu adalah celahnya kita gitu sambil kita nyiapin kalau marketnya nanti udah terbuka lagi kita bisa jualan apa gitu kalau misalnya kita punya inventory yang udah berlebihan udah-udah menumpuk kalau di saya tuh seperti itu tuh yang biasanya terdampak tuh kain nah kain kita nyebutnya biasanya deadstock nah si deadstock ini bisa kita manfaatin jadi apa sih gitu bisa gak sih ini kita bikin jadi capsule collection buat scene berikutnya gitu oh di runway di fashion show mereka lagi bikin kayak gini bisa gak sih ini pakai kain-kain yang kita punya sebagai stock gitu daripada ini diam mending kita bikin jadi sesuatu aja gitu nah itu tuh bisa kayak gitu gitu sebagai desainer jadi kita gak berhenti walaupun situasinya kayak gini ya gak boleh berhenti gitu saya oh sama kemarin juga saya lihat dari saya sempat ngikutin London fashion show yang akhirnya semuanya digital nah yang mereka lakukan juga beberapa brand besar akhirnya mereka lihat lagi ke inventory mereka apa yang bisa mereka ciptain dari situ bahkan Chanel aja kayak gitu gitu mereka gak beli kain baru akhirnya mereka lihat dari stock mereka yang punya apa mereka padu padani lagi sama yang udah jadi baru bisa bikin koleksi kalau misalnya penasaran itu bisa dilihat koleksi yang out kutur termarin itu tuh dari barang-barang yang di recycle dari inventory mereka gitu oke oke baik Mbak Nabila ini sudah ada yang range hand juga dan pertanyaan sudah banyak berjejar di kolom chat dan saya mau ke Mbak Sila Batik dulu dari Pak Makasan saya unmute dulu ya oke selamat siang Mbak Sila apa kabar Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Bagaimana kabarnya Mbak Alhamdulillah sehat tetap produktif sama dengan teman-teman ya oke silahkan Mbak Sila Makasih Mas Angki Makasih Mas Angki Mas Adikin Gandhi dan Mbak Nabila serta teman-teman yang selalu setia di channel ini saya cerita sedikit ya di era pandemi ini butuh adaptasi inovasi kreativitas dan kolaborasi yang jauh lebih harus lebih kita maksimalkan saya punya kasus ketika saya memilih menciptakan tren kan ada ikut tren lalu disesuaikan dengan DNA produk atau brand kita atau kita dan ini ambil keputusan saya biarin lah pokoknya saya menciptakan tren gitu dengan keputusan itu contoh begini misalnya ada annual moment yang setiap tahun itu pasti ada ya kan maksudnya pasti terjadi contoh ada perayaan kemerdekaan merah putih seperti itu kan nuansanya pasti merah putih dengan beragam kreativitas kita bikin ya kan nuansa merah putih temanya merah putih diri bahaya Indonesia atau apalah kata-katanya bisa disusun sendiri terus ada lagi hari anak hari ibu hari wanita hari-hari besar atau hari-hari seperti kata mas Gani betul selalu ada momen dimana fashion itu mengalami tren yang cukup signifikan bahkan bahkan panen ya panen raya kalau dibilang panen rayanya fashion itu adalah di natal dan lebaran tapi karena pandemi kemarin anjlog ada penurunan nah lalu saya berpikir saya enggak enggak lagi harus menciptakan tren-tren sesuai annual artinya tetap saya bikin yang itu cuma tidak lagi fokus kalau ada permintaan syukur enggak juga bisnis saya tetap jalan nah lalu gini Mbak Nabila saya ini kan produk utamanya adalah batik tulis ini yang saya perlu edukasi kepada siapapun pelaku vision batik tulis itu adalah drill batik jadi kalau kita bilang original batik itu handmade sedangkan yang cat ya masih boleh lah masih boleh karena prosesnya masih seperti batik tulis cuma dia tidak full ditulis tapi menggunakan cat sedangkan yang printing ini yang seringkali salah gitu teman-teman desainer salah mengertikan dikiranya printing itu batik kalau menurut para pakar justru itu adalah tekstil dengan motif batik beda tekstil dengan motif batik dengan batik itu beda kalau kembali mengacu ke definisi UNESCO tentang batik kan itu yang yang diakui sebagai batik itu batik tulis at least menjari lah itu itu wilayah debatible nanti gitu tapi saya konsekuen karena konsistensi dalam dalam membangun brand dan membuat produk itu penting saya tetap di batik tulis tetapi batik tulis saya saya bikin dua tahun terakhir ini adalah berciri salah satu maksudnya unik ya unik tidak bisa mungkin sulit untuk dipiru orang lain contoh saya menciptakan aneka kreasi batik tulis berlogo selama ini kan orang kalau mesen batik berlogo itu di print atau dicap saya enggak full tulis dan itu laku itu laku Alhamdulillah terus saya juga bikin sketsa wajah tokoh yang akan saya garap ini Mas Gani nih nanti setelah Pak Jokowi setelah perah saya udah izin saya udah izin sama beliau udah udah sketsa wajahnya cakep gitu senang diproses lalu disitu juga karena saya pengen menggabungkan personal branding ya kan dalam jadi ada ada wajah si tokoh sebagai pelaku lalu ada juga brand yang mempel gitu di dalam satu lembar batik itu dan itu dijahit oleh siapapun karena saya ukur simetris ya setiap sentimeternya diperhitungkan milimeternya diperhitungkan itu dijahit oleh siapapun nanti tidak kanis gitu jadi mau penjahit kampungan maksudnya penjahit yang di kampung atau penjahit atau desainer itu pasti jadinya tuh tetap sama gitu ininya apa hasilnya tuh simetris mana yang dikiri mana yang di atas mana yang di kanan itu simetris nah itu nah itu sulit ditiru karena orang lain belum tentu punya STM kok rajin yang saya punya seperti itu nah dalam kerangka topik ini kan adaptasi ya kan adaptasi kata kuncinya kan adaptasi lalu saya beradaptasi dengan era pandemi ini adalah karena market itu rata-rata anjlo daya belinya maka saya sasar orang-orang berduit yang tidak terganggu dengan pandemi apapun gitu jadi orang yang tetap dia punya pasif income atau digaji walaupun dia gak kerja atau dia kerja atau ngantor atau gak ngantor dia enggak peduli gitu karena biarpun gak ngantor saya mau dong virtual apa istilahnya apa ya buat eksis gitu eksis saya pamerin bahasa bahasa mereka bahasa market bahasa layar saya itu customer saya gak masalah saya pengen nanti upload di grup katanya saya mau waro-waro saya bantu promosi ke teman-teman nih aku pakai batik dan batiknya itu semuanya tulis gitu sampai ke logo-logonya bahkan juga bisa kasih lempek ya maksudnya dikasih misalnya saya mau nama anak-anak saya beda gitu ya bikinin bang versi ulang tahun tapi anak-anak saya terus dikasih nama juga anak saya gitu nah itu jadi customize banget customize banget harganya memang kalau beli satu batik itu tadinya saya maunya tuh harganya sama dengan beli 10 batik yang biasa tapi saya kok aduh ini kan saya harus berempati juga ya ini kan era fund akhirnya saya tipsnya Mas Gani yang minggu lalu bahwa kita kalau harus mau menghemat budget jangan sampai tidak manusiawi jangan jangan menzolimi orang lain akhirnya yang saya terapkan adalah Mas Gani packaging saya gak pikirin oh pada akhirnya itu dibuang ke sampah kok gitu jadi saya packaging itu kan ada pasnya ya kalau untuk level premium kan dia mintanya packaging bagus tapi saya lihat kalau untuk dipakai sendiri tidak untuk souvenir atau untuk gift kepada someone yang spesial yang dia levelnya juga up gitu gak usah dia gitu saya cukup packagingnya tetap baik tetap sopan tapi tidak harus mengeluarkan cost yang berlebihan itu ternyata oh ya bisa berarti saya yang seperti itu tadi yang saya cerita itu cukup di range 300 di 350 nah itu oh ternyata orang-orang biasa tingkat UKM ya teman-teman UKM juga banyak yang antri pesan seperti itu nah itu cerita saya nah pertanyaan saya ke Mbak Nabila Mbak Nabila ini kan wow gitu ya saya aduh anak muda tapi sudah mendunia pemikirannya subhanallah saya yakin Indonesia ke depan kalau kalau Mbak Nabila mengambil langkah tepat yaitu mempromosikan dan melestarikan batik ditempelkan dalam produksi desain fashionnya itu akan luar biasa menghidupi para pengrajin kami saya ada seribu Mbak jangan khawatir saya ada seribu pengrajin bahkan lebih yang siap untuk membikin proses-proses kreatif dan itu full batik untuk Mas Ghani Mas pertanyaan saya saya udah jalanin nih sumotifnya saya bikin contoh yang salah satu adalah merah putih merah putih jelang Agustus saya bagi-bagi masker saya bagi-bagi clutch merah putih itu ornament tapi saya juga jual kain batik merah putih dengan ratusan motif ratusan motif tapi warnanya memang merah putih terus baju juga masalahnya Mas Ghani saya gak punya orang SDM yang khusus dia maintenance dan mengerjakan digital campaigns termasuk bagaimana ketika baju itu atau koleksi produk itu udah di foto kan di upload saya sederhana aja pakai handphone terus saya backgroundnya putih aja nanti jadi sendiri pakai kanva atau pakai aplikasi apalah saya upload sesederhana itu karena saya gak punya SDM lalu saya punya pemikiran gini kenapa saya gak menggunakan tokoh atau person yang dia punya daya ungkit daya dongpera dia followernya banyak dia pelaku dia expert contohnya Mas Ghani saya kirimin aja Mas Ghani terserah produk saya mau dipakai mau ungkap pokoknya saya kirimin terus nanti ada Ghani-Ghani yang lain karena kan memang harus berani mengeluarkan kalau teman-teman yang lain ngomong gini non sila kok berani sih kasih-ngasih orang kaya sementara Mas Sila juga butuh duit loh promosi itu investasi saya gak bisa bayar Mas Ghani atau Mbak Nabila atau Mas Ongkin jadi model saya tapi saya bisa kasih mereka terserah mereka mau pakai atau enggak tapi saya yakin orang-orang seperti itu pasti pakai karena apa tujuan kami sama ingin melestarikan kemudian juga ingin mengedukasi orang bahwa batik tulis itu memang harus kita jaga rawat dan tidak hanya cukup itu apa nih yang harus saya lakukan untuk menjadikan produk hasana budaya leluhur warisan leluhur kita yang yang sudah diakui dunia ini tetap kekinian gitu tetap diminati sampai 80 nah seperti itu itu curhatan saya pertanyaan saya terima kasih Mas Ongkin Mas Ghani dan yang lain Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh oke terima kasih Mbak Sila dengan pengalaman dan curhatannya juga sekaligus pertanyaannya ini cukup menarik sekali dan silahkan untuk pertama kepada Mbak Nabila dulu silahkan di tanggapi Mbak tadi pertanyaannya supaya tetap eksis ya supaya produknya bisa terus diterima yang maksudnya sih balik lagi ke tadi pembahasan yang soal si relevansi ini gitu jadi mungkin saran dari saya kita perlu lihat yang laku seperti apa brand itu sukanya seperti apa brand DNA kita seperti apa lalu trendnya akan seperti apa nah dari situ kita lihat lagi nih ke apa yang kita punya kita kurasi itu hal-hal hal-hal yang kita ada itu berdasarkan hal-hal tersebut gitu dari situ nanti saya percaya kita pasti punya daya tarik sendiri gitu sebagai desainer nah nanti gimana sih supaya ini tuh bisa terus eksis terus apa ya terdengar gitu sama marketnya mungkin saya kemarin habis baca soal sedikit soal branding jadi kalau misalnya kita perhatiin Coca-Cola Nike sama Adidas itu jarak itu dalam promosi mereka gak cuman jarang apa ya promosiin produk mereka secara eksplisit gitu tapi yang mereka tularkan adalah semangat atau visi dari brand mereka atau misalnya kayak Apple gitu Apple tuh jarang banget ngejelasin spek spek komputer mereka tapi mereka itu ngejelasin bahwa orang-orang yang pakai Apple tuh kelihatannya kayak gini loh gitu nah mungkin kalau dikasihnya Busila gitu Busila kan pengen bercerita bahwa batik tulis adalah batik yang sesungguhnya mungkin yang bisa digigali adalah cerita bahwa batik sesungguhnya itu seperti apa sih dibuatnya itu seperti apa sih jadi orang-orang itu diajak buat ngeliat cara pembuatan itu seperti apa gitu supaya mereka tuh mengerti dan edukasinya tuh beneran mengajak mereka untuk mendalami sih gitu semangatnya si batik itu seperti apa gitu kan kalau seperti itu saya ngerasanya orang-orang bukan cuma ngeliat produknya tapi juga dapat value bahwa mereka dengan melihat brand yang seperti ini yang punya semangat buat ngerti batik juga kalau saya beli produk ini oh saya juga membantu nih untuk melestarikan atau memperkuat si nilai yang Musila punya gitu mungkin kalau dari saya sih segitu makasih oke lanjut silahkan Mas Adikin ya saya jadi teringat satu brand mudah-mudahan tidak salah namanya Altuzara kalau gak salah dia pernah dia pernah membuat satu koleksi itu proses pembuatan batiknya di Solo jadi batik batik bener tik ya bukan print gitu tapi tik itu dibuat di Solo nah kemudian saya lihat saya tidak pernah berpikir itu batik gitu tapi begitu saya datangi website-nya disitu ada story ada ceritanya ceritanya bagaimana si desainernya itu membuat gambar gambar kemudian dibawa ke pembatik di Solo yang dia ceritakan adalah cerita si pembatiknya gitu ada video proses pembuatannya dan saya tidak menduga karena benar-benar apa ya patternnya itu memang memang khas punya dia gitu ya tidak pernah kan kalau kita kalau ke batik tradisional kita taunya parang, megamendung dan seterusnya gitu ya tapi si brand ini menggunakan batik itu sebagai sebuah teknik untuk baju modern betul mungkin Bu Sila bisa sebetulnya sudah memulai dengan gambar yang lucu-lucu itu sebetulnya itu buat saya itu unik unik kenapa? karena membuat satu gambar yang itu dibatik gitu loh sementara kan gambar-gambar karakter yang dimunculkan kan yang lucu-lucu bisa diterima di zaman kekinian gitu loh nah itu juga salah satu salah satu inovasi mungkin akan lebih bagus kalau coba berkolaborasi dengan desainer betul berkolaborasi dengan tukang istilahnya itu apa ya untuk ngegambar pattern itu nah itu dengan ilustrator gitu karena terjemahkan ke dalam batik jadi ada kolaborasi kalau pertanyaan realnya kayak apa ayo kita bikin proyek batik menggabungkan antara pembatik desainer dengan grafik apa sih ilustrator kita bikin sesuatu jadi untuk memunculkan bahwa batik ini sebagai sebuah teknik itu akan selalu relevan gitu loh yang tidak relevan itu mungkin gambar-gambar yang di masa lalu gitu ya yang terkait dengan tradisi tapi sebagai sebuah teknik justru itu yang harus diterapkan ke dalam perkembangan kekinian jadi kalau ditanya apa batik Indonesia itu kayak apa ya itu teknik yang bisa diterjemahkan ke dalam apapun kalau dulu mungkin ke katun sekarang coba kita pikirkan kita develop diterjemahkan ke jenis kain lain gitu loh yang memungkinkan sehingga orang punya pengalaman yang dengan batik itu gak cuma batik negamendung gitu tapi yang kekinian yang lebih yang tematik ya dan saya pikir itu akan banyak yang meminatinya kemudian soal tadi ya soal sumber daya nah itu juga yang harus diperhitungkan yang jelas adalah kita harus selalu berhitung hal yang realistis yang kita lakukan kalau misalnya ternyata kita inginnya loncat 10 kali sementara sumber daya yang tersedia itu baru 5 kita hitung keuntungan kerugiannya jangan sampai memaksakan artinya kita harus mempertimbangkan semua itu sehingga kita bisa mengurangi tingkat kegagalan jangan selalu harus balance antara matematikanya matematikanya kalkulasinya itu harus jalan dengan semangatnya gitu ya saya pikir itu tanggapan dari saya saya boleh nambahin sedikit gak buat bu Sile kalau misalnya ibu jadi selain Althuzara itu desainer luar itu yang pakai batik sebetulnya banyak gitu nah ibu kan batik tulis ya bu ya saya tuh punya referensi desainer yang dia suka pakai batik tulis namanya Johana Ortiz dia itu selama satu tahun dia pakai batik terus tapi kita gak akan nyangka itu batik gitu mungkin ibu bisa cek bisa jadi inspirasi itu gimana sih caranya dia ngolah batik itu jadi sesuatu yang kayak wah ini saya gak nyangka ini batik loh gitu nanti saya ketik yang masih itu adalah yang yang paham dunia batik mbak nanti hanya orang yang memahami dunia batik gitu kayak sekilas kita gak sadar tapi maksudnya yang penting adalah gimana jawab yang bisa kita tarik adalah sih perspektif dia tuh seperti apa sih dalam nerjemahin jadi busana-busana yang punya kebaruan gitu dalam desainnya oke saya coba ketik ya paling singgitu share nanti mbak ya iya iya thank you mbak Nabila oke terima kasih mbak Sila mudah-mudahan terjawab dan kalau masih ada nanti pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung jawab rima sadikin atau nanti saya akan coba nanti mbak Nabila bisa di share juga ya nomornya kalau memang berkenan untuk ada yang masih ingin bertanya nantinya oke kita lanjut ke penanya berikut selamatnya ini orang lama yang gak pernah muncul-muncul saya gak mau membacakan pertanyaannya tapi saya mau langsung di-unmute saja mbak Carlina Eriano halo selamat siang mbak Carlina selamat siang mas Omri iya apa kabar ini udah lama hilang gak pernah bertanya-tanya tetapi tetap mantengin di di zoom hanya untuk mencatat-catat saja sekarang muncul pertanyaan oke mbak Carlina mungkin bisa langsung disampaikan saja baik terima kasih mas Ongki selamat siang mbak Nabila halo siang saya Carlina dari simple at the label mas Gani terima kasih loh sudah mendatangkan mbak Nabila ini karena banyak banget insight yang saya dapat pagi ini mbak berbicara tentang core item dan fashion item itu kan core item kan lebih kepada produk basic yang beneran memang laku nah tapi kan kita sebagai brand owner itu harus mengeluarkan yang namanya fashion item yang notabene adalah itu kan terjemahan dari produk yang diterjemahkan dari brand DNA-nya sendiri nah mbak sendiri tadi bilang sudah riset kan maksudnya ini ceritanya kita udah riset ya udah riset udah mencapai prosesnya sampai kepada produk sampling ya artinya produk jadi mbak juga bilang kan bahwa sudah riset aja sesuai dengan market tapi ada juga yang gak laku misalnya kayak gitu itu gimana saya cuma mau tanya gini ada gak sih kira-kira tips atau triknya bagaimana kita itu membuat sebuah produk yang relevan dengan brand dengan trend dan dengan ini dengan target marketnya itu aja sih mbak Nabila thank you ya oke oke silahkan mbak Nabila bisa langsung dijawab oke yang pasti sih kalau misalnya bicara soal core item sama fashion item itu yang penting rasio gitu jadi dalam setiap koleksi itu rasionya mau sebesar apa kalau misalnya kita mememberanikan diri ini dia sekalian mau tes market juga ini bisa diterima atau enggak mungkin rasio antara core item sama fashion item ini saya bisa seimbang atau mungkin fashion itemnya bisa lebih gede gitu tapi kalau misalnya kita aduh saya masih ragu-ragu nih menik kalau saran dari saya core itemnya lebih besar fashion itemnya lebih kecil gitu jadi kalau misalnya ada apa-apa kita masih punya pegangan di core items gitu karena kalau dari kasus yang saya tadi jelasin yang desainernya itu dia itu sih fashion itemsnya lebih besar dari core itemsnya marketnya kaget langsung gitu nah cara-caranya itu mungkin dari rasio itu dan secara bertahap ditingkatin gitu jadi per koleksi kalau misalnya koleksi utamanya si spring summer spring summer tapi di tengahnya bisa dikasih press summer atau apa nah secara secara berkala itu dinaikin sih fashionnya sambil jadi kita bisa lihat nih oh ternyata marketnya bisa menerima kayak gini kalau atau oh ternyata belum siap gitu jadi nanti si rasio ini yang terus dimainin gitu kalau secara brand sih dari designer sih yang saya alami seperti itu nah terus untuk menjemahin soal relevansi ya tadi dari trend dari itu tadi kan saya sempat bahas soal facet gitu jadi kalau misalnya yang misalnya contohnya kalau high fashion lagi bikinnya pakai lipit-lipit atau pleats yang pakai metallic gitu nah secara kalau kita brand komersin kan kalau kita pakai itu tuh gak mungkin gitu bukannya gak mungkin tapi itu gak akan masuk costnya gitu akan sangat mahal dan akhirnya gak nyampe nah gimana caranya kita jadi jadiin itu jadi sesuatu yang lebih komersil nah facetnya itu dari setiap trend itu harus kita terjemahkan gitu dia pakai kain apa konstruksinya seperti apa gitu nah dari situ kita balik lagi dilihat ke brand DNA kita oh biasanya kain yang saya pakai tuh seperti ini mungkin gak sih saya dengan kain yang saya punya mengikuti si item ini atau look seperti ini nah biasanya dari situ nanti kita akan ketemu gitu cara si relevasinya tuh kayak gimana gitu tapi memang harus dikuasai dulu trendnya dia terjemahkan setiap itemsnya nanti baru kita buat si koleksi berdasarkan terjemahan kita gitu dan harus ingat itu harus sesuai dengan sumber daya kita gitu kalau sumber dayanya gak memenuhi koleksinya juga gak akan jadi gitu gitu sih paling insight dari saya kira-kira seperti itu mungkin Mas Adikin ada yang mau ditambahkan ini soal apa saya mau menyinggung soal trend sebetulnya apa kalau kita mau trend biasanya kalau perhitungan trend itu dua tahun sebelumnya itu sudah mulai ini ya apa trend itu dibikin sebetulnya dua tahun sebelum masanya gitu sehingga nanti begitu kita apa kan lucu kalau trendnya tahun 2020 untuk trend 2020 dan kita bikin trend itu jadi telat gitu ya biasanya kalau WJSN itu dua tahun sebelumnya itu mereka sudah punya prediksi kira-kira trend ke depan seperti apa nah yang yang sebetulnya kalau kita mau akses apa sih trend ke depan kalau pakai WJSN kan sangat mahal gitu tapi sebetulnya kita bisa melakukannya dengan sederhana seperti yang pernah kita singgung di sesi-sesi sebelumnya itu kita bisa mencermati apa yang terjadi di sekeliling kita mencermati kebiasaan orang pelanggan dan seterusnya dan itu kemudian lihat apa yang dilakukan kompetitor apa yang terjadi di luar sana itu dicermati mungkin itu tidak seideal kalau kita membuat riset yang menggunakan big data kayak WJSN atau edit gitu ya tapi paling tidak kita punya bayangan nggak terlalu meleset dengan apa yang terjadi tapi juga perhatikan bahwa trend tadi Nabila cerita untuk pasar Asia beda untuk Jepang beda Jakarta aja coba lihat brand-brand global yang ada di Jakarta itu di setiap mall koleksinya ada nggak selalu sama mall di selatan di utara di timur aja udah beda karena kesukaan orang di beberapa wilayah Jakarta ini juga juga beda nah itu aja berarti kita harus pertimbangkan kalau dalam fashion market itu kita harus pertimbangkan geografis kita mau jualannya kemana kalau kita jualan baju di Jakarta laku kemudian dikirim ke Papua belum tentu laku atau sebaliknya yang disini nggak laku malah di luar Jakarta nggak laku dan biasanya selalu trickle down tadi Nabila bilang dari high end menurunkan ke moderate misalnya itu kan trickle down itu berdasarkan hierarki di industri fashion juga wilayah wilayah dari barat ke timur atau katakanlah dari Jakarta di Jakarta misalnya orang sedang suka baju dengan bentuk A misalnya nah nanti orang di luar Jawa itu masih sukanya dalam bentuk Z begitu orang Jakarta suka bentuk B orang luar Jakarta baru suka bentuk A selalu ada tidak selalu selalu mundur artinya selalu menetes tidak langsung sama nah itu itu adalah salah satu hal yang harus kita pertimbangkan kita harus melihat letak geografis pasar kita dimana selain tadi segmen pelangkannya seperti apa ya karena memasarkan beda lokasi itu juga beda seperti yang tadi disinggung sama Nabila itu mungkin tambahannya oke baik mas mudah-mudahan Mbak Carlina cukup terjawab ya pertanyaannya dan oke thank you Mbak Carlina dan selanjutnya kita beralih kepada penanya berikutnya ini ada dari Mbak Devi dari kluko.com bantu saya ambil dulu Mbak Devi oke selamat siang Mbak Devi halo 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 Mbak Devi selamat siang halo sepertinya gak bisa terhubung dan kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya ini ada dari batik warna alam dari Jawa Tengah dari Mbak Putri halo halo ya halo Mbak Devi iya silahkan oh gitu oke silahkan Mbak Devi makasih ini tadi Mas Gani kan menerangkan ada dressmaker sama desainer saya kan perbedaannya juga tadi sudah dijelaskan nah yang menurut Mas Gani lebih apa ya saya nih ya sebagai ini juga dressmaker juga ngedesain juga dan penjual juga lebih dari sisi omset mana yang lebih lebih apa ya lebih menarik untuk saya misalnya dari sisi sebagai penjual dan juga sebagai designer walaupun saya tuh jualnya di clothing clothing dengan etnik apparel etniknya itu saya jual lurid tapi saya semuanya konsepnya unisex jadi cowok cewek bisa saya pakai kalau yang luridnya itu saya bikin outer tapi saya kasih sedikit pernamen lempengan kuningan dari Jogja dan Bali nah itu juga dari sisi ininya mungkin kalau dari sisi desain saya tidak terlalu mengikuti yang sesi yang per sessionnya gitu mas nah itu gimana ya mas ya dari sisi kita emang tetap ya kita selalu ujung-ujungnya kita cari omset dong gitu nah menurut mas Gani dari dressmaker dan ke desainernya itu dari sisi omsetnya mana yang lebih worth it terima kasih mas ini sebetulnya ini jawaban yang gak bisa saya jawab sebenarnya tapi gini apakah kita mau menjadi sebuah brand dalam pengertian fashion brand dalam pengertian industri fashion yang selalu harus mengeluarkan koleksi persis atau kita mau hanya menerima pesanan untuk pembuatan pakaian khusus untuk acara-acara tertentu itu sebetulnya tergantung dari model bisnis yang mau kita garap jadi artinya apakah kita mau fokus ke pembuatan baju untuk orang-orang untuk acara tertentu atau ready to wear yang ada yang beli atau enggak tetap harus jalan harus terus memproduksi nah itu sebetulnya tentu tiap orang atau tiap brand punya pengalaman sendiri tergantung dari brand yang bersangkutan nah tinggal kita perhitungkan saja kalau kita mau menekuni baju di ready to wear apakah secara sumber daya sumber daya dalam arti luas juga pasarnya sudah bisa kita perhitungkan atau tidak kalau kita misalnya ke yang non ready to wear juga apakah peluangnya besar atau enggak karena kalau kita melihat kecenderungan ke depan ini ada dua hal yang menarik sebetulnya pertama bahwa orang ke depan akan lebih cenderung fokus pada personal pada dirinya jadi kalau memilih pakaian itu cenderung menyesuaikan dengan personal itu dirinya jadi isunya adalah produk-produk yang customized itu menjadi penting tapi di sisi lain customized itu kan sangat terbatas beda dengan ready to wear yang bisa diproduksi banyak dan kalau kita menjadi buat baju berdasarkan pesanan itu juga kita tidak bisa kontrol fluktuasinya karena itu tergantung dari permintaan orang sementara kalau kita ke ready to wear itu mau tidak mau kita harus running terus nah ini pertimbangan ini sebetulnya bisa dikembalikan lagi ke pengalaman Mbak Devi kira-kira secara bisnis mana yang lebih menguntungkan dengan mempertimbangkan banyak hal ya termasuk dalam kondisi sekarang karena kalaupun misalnya oh ternyata ready to wear itu lebih menguntungkan sebutlah begitu tapi kita juga harus berhitung apakah sumber daya mencukupi kita kan kadang-kadang pengen bisnisnya besar bisnis besar itu artinya infrastruktur yang kita bangun pun harus lebih besar lagi ketika kita misalnya bikin baju 10 dengan bikin baju 100 atau 1000 itu akan berbeda ketika kita punya stokis 1 tiba-tiba punya stokis 10 itu juga sumber dayanya harus cukup kuat artinya itu harus di planning mana yang secara bisnis menguntungkan dan sumber dayanya apakah mumpuni atau tidak karena jangan sampai kita tidak orang kemudian berharap kita mengeluarkan sekian banyak atau katakanlah ada buyers yang berharap sekian banyak koleksi yang kita keluarkan sementara infrastrukturnya tidak tidak siap jangan sampai karena itu menjadi produk menjadi turun jadi buruk dua-duanya itu bisa dilakukan sebetulnya kita menerima pesanan juga kita menerima ready to wear tapi manajemennya harus dipisah karena ritme kerjanya beda ritme kerjanya beda kemudian juga kalau kita misalnya punya klien yang untuk baju seseorang itu tidak jarangkan kliennya bilang saya pengen baju kayak si A kayak si B artinya kita mencoba merespon apa yang dia inginkan sementara kalau fashion designer yang bekerja persis justru dia bukan tidak pernah didikte justru dia berpikir bagaimana mengkompromikan sekian banyak hal tapi sudah disinggung soal tren soal kesukaan orang seorang brand DNA itu kemudian harus dikompromikan jadilah satu produk nah sementara kalau yang dressmaker ya terserah orang maunya kayak apa kita akan respon atau kita hanya memberi masukan cara kerjanya beda cara kerjanya beda kemudian model bisnis juga lain sumber daya yang diputuhkannya juga beda nah ini kita tinggal hitung mana yang secara secara apa secara usaha mana yang yang paling mungkin kita lakukan yang paling realistis kita lakukan nah itu butuh pertimbangan matang untuk memberhitungkan dari sisi terutama konsekuensi kebiaya dan sumber daya orang yang dibutuhkan untuk itu itu mungkin yang bisa saya tanggapi mungkin Nabila bisa ngasih saran ya mbak tadi maaf pertanyaannya mbak dulu dari sisi dressmaker atau designer mana yang lebih beruntungkan dari sisi omset tadi menurut Pak Siani yaitu tergantung dari sisi ritme dan cara kerjanya pun berbeda gitu mbak tadi juga ada beberapa desain saya juga yang menggunakan tadi kan Mbak Nabila juga ada menyebutkan inovasi ke 3D ya betul nah itu saya juga ada di produk voting saya ada yang memakai sablon 3D nah itu menurut Mbak Nabila untuk saya pun bayar-bayarnya saya pun tergantung saya sih sebenarnya gitu itu gimana mbak kalau menurut saya sih tiap brand itu sebetulnya selalu harus percaya bahwa mereka tuh punya posisi sendiri di marketnya gitu kalau posisioningnya kuat pasti ada yang beli gitu walaupun barangnya core items mungkin saya bisa cerita dikit jadi salah satu bayar ini sama sekali gak ngikutin trend jadi dia tuh kalaupun ada trend dia bener-bener cuma secuilnya aja tapi dia punya posisioning yang kuat gitu selama mbak bisa mempertahankan itu saya rasa profit itu bisa datang terus gitu nah kalau misalnya penasaran brandnya apa coba cari aja namanya Aileen Fisher Aileen Fisher nah dia itu memposisikan diri sebagai brand sustainable dan dia tuh bener-bener pegang value itu dia bener-bener dari semua prosesnya dari sebelum desain sampai ke dia jualan itu dia pegang value sustainable-nya ramah lingkungannya itu dia pegang banget nah disitu dan itulah yang bikin orang-orang itu membeli dia kalau lihat barang yang dia jual dia cuma jualan t-shirt dan outer senderhana yang gak ada fashion-fashionnya gitu tapi orang-orang yang ngerti fashion juga suka dia gitu menurut saya sih kalau dari saya semungkin seperti itu sih mbak Aileen Fisher contoh bagus karena dia punya nah ini balik lagi ke model bisnis dia punya value yang orang gak punya sehingga dia bisa adaptif di dalam setiap perkembangan nah ini kalau kalau kita makanya kekuatannya kan ketika kita menguraikan model bisnis kita harus cari kekuatannya dimana gitu apakah kita akan kekuatannya bagaimana kita menerjemahkan tren beradaptasi dengan itu atau dia tetap dengan value yang di luar itu value-value seperti tadi soal sustainable atau apapun ya model bisnis yang berkembang jadi sekarang dan sekarang banyak sekali model bisnis yang justru sebetulnya dia membuat season-nya sendiri tidak selalu harus tergantung dengan itu tapi ya itu tadi dia brandnya harus kuat dan dia harus punya value yang itu gak ada di brand-brand pada umumnya value-value yang nah ini garis bawahnya juga ketika kita membuat value juga pertimbangkan resource-nya mungkin gak kayak Ellen Fisher dia memungkinkan itu dengan sumber dayanya sudah berbeda artinya kita harus selalu berhitung SDM-nya juga harus kuat dulu ya betul harus kuat kayak misalnya soal sustainable yang sekarang semakin memuat juga kita harus mungkin tidak harus 100% berubah dan bermigrasi tapi kita step by step dari mana dulu gak bisa langsung loncat karena apa bahwa perubahan itu akan membawa banyak konsekuensi tapi intinya adalah ini juga yang nanti akan saya bahas di podcast berikutnya tahapan merumuskan value itu yang tantangannya lumayan karena apa karena sekarang sudah begitu banyak brand yang menawarkan value yang yang beragam sehingga kita nyari celah dimana nih celah yang bisa kita main sehingga posisi kita ini di antara sekian banyak brand akan tetap tampak bening itu yang kita butuh riset butuh merahat dan kita harus selalu melihat oke saya sanggup gak misalnya kayak gitu kurang lebih itu terima kasih mas Gany kepada Nabila untuk insight sama advice-nya buat saya aku nunggu cukup membantu di Bandung oh iya Nabila ini di Bandung juga kalau mau ngobrol-ngobrol sama Nabila yang di Bandung boleh tuh boleh oh dimana tah saya di Cipadung oh Cipadung aku deket saya di Gede Bage oh deket saya juga di Banglegar sebenarnya tetanggaan tetanggaan kalau mau ngobrol ketemunya di tempat saya ya biar ngopi ya ah asik gimana Pak cuman jauh di deket gedung sate oh di udang ada ngopi nantilah kita berkabar kalau saya ke Bandung siap oke siap terima kasih Mbak Devi oke ini masih ada tiga pertanyaan lagi soalnya bukan tiga malah lima justru karena waktu kita sebenarnya kita molor tadi 15 menit saya akan meluarkan juga untuk 15 menit tapi untuk teman-teman berikutnya saya gak nerima lagi pertanyaan kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan nanti di grup WA saja saya bacakan ini langsung sekali dua yang pertama ada pertanyaan dari Mbak Putri tadi sempat keputus saya dan pertanyaannya adalah beberapa contoh hal yang bisa dilakukan oleh tim market intelligence dari tempat Mbak Nabila untuk mengetahui behavior cost dan lain-lain biasanya melalui apa saja risetnya itu pertanyaan pertama dari Mbak Putri Batik Warna Alam Jateng dan dilanjutkan pertanyaan kedua dari Mbak Wida Leksono masih untuk Mbak Nabila yaitu untuk menuju saat presentasi koleksi biasanya butuh ditarik waktu berapa lama untuk persiapan sampai waktu presentasi oke silahkan Mbak oke kalau misalnya buat pertanyaan yang pertama yang paling sering kita cari itu dalam market intelligence itu pertama kan best selling items best selling items ini datanya dari mana dari quantity order kalau misalnya skalanya kita kecilin dari jumlah penjualan terbanyak gitu dalam satu season atau dalam beberapa season atau dalam tahunan nanti itu kita buat presentasi jadi kita bisa tahu oh item ini adalah best selling items mereka yang paling mereka suka jadi konsumen mereka paling suka itu kedua adalah core fabric jadi jadi di data pemakaian kainnya itu yang paling sering dan paling banyak itu seperti apa gitu dari situ kita bisa tahu bahwa konsumen itu sukanya kain seperti ini kain seperti ini yang menggambarkan brand mereka dan orang itu beli mereka karena kain ini gitu nah itu tuh dilihati dari data penjualan juga gitu yang terakhir adalah siluet jadi tiap sister itu kita ngumpulin semua siluet yang kita dibuat di perusahaan kita nanti siluet ini digabungkan dengan dua hal di atas nah akan ketemu si core items gitu jadi si brand DNA-nya itu bahkan kelihatan dari irisan tiga itu dari satu order dua kain tiga siluet gitu karena sebenarnya brand tuh akan mengulang itu gitu karena semua orang yang beli dia taunya tuh dia jualan itu gitu sebenarnya nah untuk yang pertanyaan kedua itu bervariasi tergantung si bayernya gitu tapi standarnya itu sekitar tiga sampai satu bulan dua minggu pun sebetulnya bisa gitu tapi yang apa ya yang menurut saya enak itu dua sampai dua sampai tiga bulan jadi kita punya waktu yang cukup untuk ngeriset merekap semua data yang kita punya menganalisa datanya terus punya cukup waktu untuk bermain sama imajinasi kita berkreativitas dengan sketsa dan sampling terus punya waktu juga untuk bikin presentasi yang bagus gitu jadi apa yang kita bikin itu harus dilengkapin sama presentasi yang bagus jangan sampai kita udah meluangkan waktu dan riset yang dan sampling yang gila-gilaan tapi pas presentasinya nonong gitu jangan gitu kira-kira sih seperti itu oke Mas Adikin ada yang mau ditambah sudah cukup menjawab oke dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mudah-mudahan Mbak Putri dengan Mbak Wida cukup terjawab ya dan pertanyaan berikutnya ini dari Mbak Echa Kawai pertanyaannya untuk Mbak Nabila yaitu masih berhubung dengan Core Item untuk Core Item dan Fashion Item di Bayer yang biasa Mbak Nabila tangani itu berapa persen Core Item dan berapa persen Fashion Item yang mereka fokuskan untuk produksi dan apakah selalu berubah-ubah persentasenya setiap koleksi oke bisa langsung bisa jadi rata-rata sih sebetulnya rasionya itu sekitar 60-40 60 untuk Basic dan Core Fashion Itemnya 30 tapi untuk di season-season yang high season kayak holiday akhir tahun itu biasanya bisa jadi 50-50 atau dibalik karena di season-season kayak holiday kalau di luar itu orang-orang kan silaturahmi sama orang-orang lain nah dia itu pengen impress orang-orang yang ditemui makanya mereka itu lebih ada lebih bisa mengadopsi hal-hal yang unik hal-hal yang lebih passionable makanya biasanya di season-season itu lebih tinggi presentasinya bahkan kadang kita menyiapkan satu koleksi khusus fashion aja untuk holiday karena itu memang disitu sih waktunya orang itu untuk show off oke mudah-mudahan cukup menjawab Mbak Eca dan selanjutnya pertanyaan untuk Mas Gani dari Mbak Puspita saat saya saat ini sedang merasa buntu untuk mengeluarkan koleksi selanjutnya setelah pandemi ini karena ketika saya ingin mengeluarkan produk baru berbenturan dengan daya beli masyarakat sekarang yang sepertinya tidak prioritaskan untuk membeli pakaian apalagi fashion item apakah kalau saya keluarkan produk lebih banyak basic item aja supaya lebih terjangkau oke Mas silahkan Mas Udijawab jawabannya bisa ya bisa enggak sangat tergantung dari apa kalau kita tadi sudah disinggung kita berjualan ini orang beli karena produknya atau karena brandnya kalau yang ditawarkan brand orang enggak akan lihat produknya akan lihat brandnya tapi kalau kemudian kita pendekatannya mau mencoba merespon kebutuhan saat ini bisa juga orang tidak melihat brandnya tapi melihat dari dari produknya nah sekarang yang perlu dipertimbangkan adalah apakah kita cukup punya punya pengetahuan kondisi apa katakanlah dalam kondisi sekarang kita harus cukup punya informasi cukup punya informasi tentang apa yang mereka butuhkan informasi ini saya spesifikan kalau kita punya pelanggan segmen pelanggan kita ini kecenderungannya kemana sehingga kita menjadi tepat ketika menawarkan sesuatu kalau kita tidak perhitungkan itu bisa saja misalnya kita mengasumsikan oh sekarang baju yang yang apa yang basicnya yang akan lebih 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 laku tapi ternyata kalau segmen pelanggannya tidak berpikir demikian juga tidak tepat jadi lagi-lagi yang harus kita perhatikan adalah kecenderungan segmen pelanggannya seperti apa apakah kita nanti mau ke core atau tidak itu sangat tergantung dari segmen pelanggannya karena ada beberapa hal yang menarik misalnya pengalaman kalau saya coba lihat reportnya BOF misalnya ketika terjadi pandemik di Amerika orang berpikir wah orang gak mungkin lah beli fashion mungkin lebih banyak kalaupun baju yang basic dan seterusnya tapi ternyata ada segmen tertentu yang justru dia jor-joran beli fashion karena mereka diam di rumah kemudian ini WFH kemudian secara penghasilan mereka baik jadinya itu kayak semacam aktivitas baru udahlah belanja aja walaupun belum tentu dia belum tentu baju itu dipakai seperti hari biasa tapi ternyata juga terjadi seperti itu tapi di sisi lain ada juga yang justru baju-baju basic yang laku bukan yang banyak diserap oleh pasar jadi sangat tergantung balik lagi yang mungkin bisa-bisa saya rekomendasikan adalah coba cermati dulu segmen pelanggannya kalau ini sebuah brand cermati segmen pelanggan kita cermati juga kecenderungan orang ya siapa tahu dengan misalnya menawarkan satu produk yang core justru malah kita punya peluang untuk memperluas pemasarannya terus juga cermati lagi saluran yang paling tepat untuk mereka apa sehingga kita bisa menjangkau jadi hal-hal itu yang penting untuk dipertimbangkan apakah nanti core atau tidak itu sangat tergantung dari keadaan si segmen pelanggan kita semuanya berdasarkan itu jadi bukan berdasarkan asumsi karena kita tidak bisa membandingkan dengan brand lain yang berbeda mungkin untuk langkah bisnis di brand lain itu tepat belum tentu juga tepat untuk brand kita belum juga tepat untuk segmen pelanggan kita saya pikir itu yang bisa saya respon sorry Mbak Puspita ini apakah dulu di S-Mod juga kah? Halo Mbak Puspita ada masih ada ke disini sebentar saya unmute dulu halo halo Mbak Puspita sepertinya sudah tidak berada di tempat ini ada pertanyaan lanjutannya Mas dari Mbak Puspita ini oh ini soal trend forecasting ya ya benar forecast untuk 2 tahun ah betul kan Puspita S-Mod oke apa kabar oke ya ini akan berpengaruh ini juga akan memakai banyak ini pertanyaannya apakah ramalan ke depan setelah COVID apakah masih akan berlaku ada banyak perubahan apa dengan adanya COVID ini memang beberapa ramalan karena ini datang secara tiba-tiba gitu ya ada banyak hal yang yang berubah tidak akan selalu karena yang namanya ramalan juga bukan 100% akan kejadian pasti tapi sebetulnya lebih pada pedoman rambu-rambu supaya kita tidak terlalu melenceng dengan kecenderungan yang akan datang itu pasti akan terjadi dan menurut saya sekarang analisis-analisis baru tentang ke depan itu sudah cukup banyak beberapa revisi tapi secara garis besar kecenderungan ke depan yang semakin sustainable kecenderungan ke depan yang semakin menuju circular ekonomi ke baju-baju yang lebih simple yang lebih personalized itu tetap justru malah diperkuat dengan kondisi COVID sekarang jadi beberapa tren ke depan itu justru ada beberapa hal yang lebih menguatkan dengan COVID ini menjadi lebih kuat kayak misalnya dorongan sustainable fashion yang sudah 10 tahun lalu justru menjadi semakin kuat setelah COVID gitu jadi justru lebih cepat terjadi percepatan terus soal customize minimalisme itu justru juga setelah COVID menjadi semakin semakin kuat kecenderungan ke depan jadi yang terjadi saat sekarang adalah ramalan ke depan yang mungkin awalnya itu terjadi baru dua tahun yang akan datang setelah COVID justru malah lebih dipercepat lagi gitu karena secara garis besar tidak COVID ini justru memperkuat percepatan terjadinya perubahan di depan kurang lebih itu oke mudah-mudahan Mbak Puswita cukup terjawab dan kita beranjak ke penanyaan terakhir karena waktu kita juga ini sudah dimolorkan 10 menit ini pertanyaan dari Mbak Eva Twin Style Mbak Eva mau ngomong langsung silakan Mbak Eva selamat siang selamat siang silakan pertanyaannya Mbak Eva singkat, ringkas, dan padat terima kasih kesempatannya saya Eva dari Bandung dengan brand Twin Style saya memproduksi baju-baju muslim yang etnik biasanya saya padu padan dengan batik-batik nusantara seperti tenun batik kalongan dan lain-lain gitu ya nah saat ini di daerah saya daerah kecil ya di Sumatera Selatan itu pemerintah daerah itu sedang menggalakan batik dengan historinya itu bagus gitu ya ada ada pokoknya berisi kebudayaan di daerah nah ini yang mensupport besar itu memang ada BUMN batubara di sana gitu jadi mereka benar-benar membantu para UKM masyarakat di sana untuk mengerjakan ini gitu dan saya juga sebagai putri daerah gitu ya ikut ikut senang dengan ini jadi saya memang mengambil bagian dari ini dengan memesan ke mereka gitu ya dengan membuat desain-desain kemudian saya Alhamdulillah beberapa kali diundang sama Bupati di situ untuk fashion show membuka pameran dan lain-lain gitu nah tapi yang saya hadapi sekarang mungkin karena mereka banyak yang baru hasilnya itu kok kurang bagus gitu ya Mas Gani hasilnya bagus dan pengerjaannya itu lama gitu jadi saya rasanya gemas gitu kalau mau memproduksi baju itu harus menunggu lama terus mereka juga apa mendapat pesanan dari beberapa instansi juga kayaknya lama mereka ngantri gitu nah saya tuh terpikir ya pengen membuat desain sendiri tapi saya tidak kerjakan dengan mereka gitu karena saya juga punya beberapa teman pengrajin di Jawa gitu yang saya yakin hasil mereka pasti lebih bagus dan lebih cepat tapi saya ragu gitu ya Mas Gani karena dengan begitu saya tidak membantu pemerintah di sana untuk membantu masyarakat gitu ya jadi dilema banget buat saya padahal banyak sekali ide-ide yang akan saya kerjakan gitu kira-kira apa yang enak gitu ya Mas Gani tidak menyinggung siapapun tapi tetap saya sebenarnya tujuannya juga kan untuk mempromosikan gitu ya Mas Gani mempromosikan batik-batik daerah gitu itu yang pertama terus yang kedua untuk Mbak Nabila kalau selama ini saya banyaknya membuat dress-dress ya dengan ornamen payet dan sebagainya yang memang untuk resmi nah saya juga kepikiran pengen bikin-bikin baju casual yang millennial ya buat anak-anak muda dan juga untuk ibu muda juga gitu kira-kira apa sih yang trend yang yang bisa bisa apa diterima baik dari warna motif ataupun model-modelnya gitu yang apa namanya ya yang bisa saya produksi itu aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh oke langsung silahkan Mas Sedikin menjawab pertanyaan apa pertama tadi nah ini ini menarik karena apa ada satu tarik-menarik antara kebutuhan untuk memberi tanggung jawab sosial pada lingkungan sekitar tapi secara bisnis tidak terlalu baik gitu ya jadi ada dua hal Mbak Eva yang menurut saya penting untuk dilakukan adalah jangan sampai karena itu kreativitasnya jadi terganggu itu pertama karena ini urusannya dengan bisnis gitu tapi di sisi lain juga kita tidak bisa menggabarikan tanggung jawab sosial terhadap sekeliling jadi menurut saya coba dipilah aja dua mana yang bisa dikerjakan oleh mereka yang ada di sekitar mana juga yang memang orientasinya untuk mewujudkan kreativitas yang lebih jauh gitu ya nah saya pikir akan dipilah jadi kalau misalnya gini kalau dianggap ini ya apa tapi kurang tepat juga sebetulnya jadi gini ada yang memang ini dikerjakan untuk membantu secara sosial artinya memberi mereka peluang lapangan pekerjaan tapi kalau untuk bisnis ke depan yang lebih berorientasi pada bukan cuma sekedar membuat sesuatu tapi juga untuk mewujudkan kreativitas kita itu diserahkan memang ke sumber daya yang lebih tepat jadi sehingga dua-duanya bisa jalan itu adalah bentuk kompromi kalau dari bisnis kan sebetulnya simple aja kalau kita cuma hanya melihat kepentingannya dari bisnis wah yang tidak berguna udah saya buang pakaian berguna aja karena ini soal alokasi sumber daya tapi kita gak bisa seperti itu kita harus pilah mana yang bisa dikerjakan oleh mereka artinya untuk memberikan dampak sosial terhadap mereka mana yang memang orientasinya untuk bisnis yang lebih jauh ke depan nah tapi sambil jalan itu saya pikir adalah penting juga untuk terus mendampingi mereka artinya mengedukasi memberi contoh mana yang seharusnya dilakukan biasanya dengan contoh dan kemudian setelah melakukan yang lebih baik kemudian ada penghargaan untuk itu biasanya orang mau jadi kasih contoh misalnya kalau kamu kerjanya lebih oke tentu akan penghargaannya pun akan jadi lebih besar dan bentuk-bentuk penghargaan seperti itu saya pikir akan menggugah mereka memang tidak mudah ya karena saya mengalami sendiri bagaimana pekerja ini kalau apalagi kalau misalnya yang kalau tahu produknya dipasarkan di dalam negeri itu mereka tidak terlalu peduli juga beda ketika mereka dapat order dari brand besar yang global mereka akan lebih serius nah jadi gitu saya pikir pendamping edukasinya terus dijalankan tapi buat prioritas mana yang bisa mereka kerjakan mana yang tidak yang itu juga dulu-nya harus harus jalan jadi nambah pekerjaan ya tapi ya begitulah tanggung jawab sosialnya tetap ada dan bisnisnya tetap jalan saya pikir itu yang bisa saya sampaikan oh gitu ya jadi jangan saya bikin seorang lain gitu nggak boleh dulu ya mas Jania nggak maksud saya kalau yang biasa mereka kerjakan tetap jalan sementara kalau yang misalnya kita berharap lebih bagus kita serahkan pada orang yang memang sanggup melakukan itu jadi dua-duanya tetap jalan biar tidak biar kreativitasnya tidak terhambat karena itu gitu loh jadi mana yang diserahkan kepada di sekeliling kita sebagai bentuk tagihan sosial mana yang diserahkan yang memang profesional secara bisnis nah itu misalnya tadi Mbak Eva bilang kan di di Jawa lebih banyak ya kenapa-nanya diserahkan ke situ gitu jadi dua-duanya jalan tetap oke dan selanjutnya kami persilahkan Mbak Nabila mohon maaf Mbak di unmute dulu unmute oke tadi pertanyaannya Mbak Eva kira-kira kan trendnya seperti apa sih kalau misalnya Mbak Eva mau bikin buat casual millennial atau buat ibu-ibu muda ya pertanyaan sih pertama pertanyaan pertama saya sih Mbak Eva kepikirnya buat kapan dulu gitu kira-kira retail drop-nya untuk kapan gitu karena nanti ini jadi bantuan buat nentuin trend seperti apa gitu kalau 2020 secara global sebelum pandemi kena itu yang lagi hits itu sebetulnya volume jadi volume-volume di tangan itu itu diramalkan jadi salah satu trend yang paling dominan sebelum pandemi karena di runway itu semua bikin si volume-nya di tangan kedua itu schoolgirl look jadi kayak tampilan-tampilan yang terinspirasi dari baju-baju seragam seragam sekolah perempuan yang feminim terus dengan siluet yang lus nah tapi karena pandemi kena akhirnya itu bergeser jadi sesuatu yang lebih lus secara general atau set baju-baju set yang bisa dipakai di rumah gitu karena kan kegiatannya lebih banyak di rumah ya gitu nah tadi kan saya ngebahas kapan mbak kira-kira mau buka mau retail drop-nya kira-kira kapan nah ini nanti bantuannya buat apa kalau misalnya mbak mau drop-nya di akhir tahun mbak bisa lihat trend di runway vogue.com vogue.com di runway trend fall winter 2020 itu tuh semua udah keluar kalau misalnya masih sekarang-sekarang mungkin dalam waktu dekat masih bisa ngejar di spring summer 2020 nah nanti dari situ balik lagi ke mbak mbak sukanya seperti apa dibuat mood board-nya dari runway dari situ nah jadi dari situ bisa kelihatan trendnya tuh yang cocok untuk mbak tuh seperti apa gitu kira-kira sih kalau misalnya buat payet kalau disukanya dress-dress payet coba nanti buka di vogue.com tapi bagiannya yang kutur mungkin yang bisa diambil dari situ adalah inspirasi cara mayatnya karena biasanya kutur itu runway kutur itu biasanya diterjemahin sama semua pembuat tekstil di dunia buat bikin kain-kain yang teknikalnya lebih susah kain yang berpahit kah atau kain lace kah biasanya tuh mereka contekannya dari kutur dari kutur show gitu kira-kira sih kayak gitu sih mbak oke makasih mbak oke bener-bener cukup membantu mbak Eva ya oke tidak terasa sudah lebih kalau biasanya saya ngomong lebih kurang ya maksudnya kalau lebih nggak kurang sekarang memang sudah lebih 2 jam kita bersama disini tidak terasa dan sebelum saya 3 SKS sudah 3 SKS ini sudah hampir 4 SKS mungkin untuk minggu depan kalau di jadwal itu kita tema atau topiknya adalah market passion apakah masih sama mas? apa? market passion oke ya oke market passion ya oke dan pada minggu depan Senin depan itu kita akan beralih kepada topik the market passion dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat Mbak Nabila Sajida atas informasi dan pertukaran pikirannya ini cukup menarik sekali mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu lagi dan tak lupa juga terima kasih buat Mas Hadikin yang senantiasa selalu tidak bosan menemani kita setiap minggu dan sepertinya makin hari ini makin cerah Mas dari segi baju aja ini sudah mulai cerah ini karena mulai mumat jadi saya butuh yang cerah-cerah iya benar sekali oke mungkin ke depan penting ya ini nanti Nabila nih yang bisa share juga sebetulnya kelanjutan dari sini tapi bukan minggu depan mungkin kita coba nanti pikirkan waktunya yang jelas adalah bagaimana kita ini tips and trick yang mungkin apa ya yang bisa langsung diaplikasikan adalah bagaimana kita menurunkan dari high end bawah iya benar itu yang bisa kita share jadi menurut saya ini step pertama adalah bagaimana kita menurunkan dari high end ke bawahnya ke moderate-nya bahkan ke mass-nya gitu nah prosesnya nanti setelah itu mulai naik tuh bukan menurunkan lagi tapi benar-benar apa sebelum ginilah kalau saya ibaratkan ini pengalaman saya kalau menulis dulu kan ketika saya mengawali menulis itu selalu merujuk pada tulisan orang gaya gayanya stylenya penggunaan katanya awalnya saya punya preferensi tapi lama-lama setelah perjalanan waktu kita bisa membentuk sendiri yang itu beda gitu sama yang referensi awalnya sehingga orang bisa kalau baca tulisan saya orang akan bilang ini tulisannya sadikin nih penggunaan kata tuturnya itu berbeda dan itu proses begitu pun dalam proses desain awalnya kita menurunkan merujuk pada referensi orang tapi nanti lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya dan kita akan menemukan ini nih yang gue yang itu udah beda lagi dengan yang rujukan awalnya itu ya akan menarik kalau itu workshopnya real itu akan sangat menarik sebetulnya tapi mungkin nanti lain kesempatan kita bisa mulai kita bisa mulai di online kita nanti agendakan gimana sih trik menurunkan dari yang level high end ke mass nanti nabila punya pengalaman langsung dengan itu ya mudah-mudahan ke depan kita bisa juga melaksanakan secara offline mas ini sepertinya tadi yang saya lihat ini dari Bandung semua ternyata Mbak Nabila juga dari Bandung ini bisa kita bikin kelas offline-nya nanti kira-kira sambil kopi darat nanti di Bandung ya kita coba agendakan di Cimanuk ya Pak di Cimanuk sambil berjemur di rooftop kayaknya enak sekali ini oke sekali lagi terima kasih Mas Adikin Mbak Nabila terima kasih dan juga buat teman-teman yang sudah bergabung lebih dari 2 jam terutama yang ada di Zoom dan juga buat teman-teman yang serantiasa selalu menonton di Facebook Smask Indonesia dan kami informasikan juga bahasanya bagi teman-teman yang tidak update itu bisa atau tadi keputus-putus suaranya itu bisa nanti di update di Youtube channel Smask Indonesia dan juga kelas-kelas sebelumnya bagi teman-teman yang ingin masuk ke grup WA grup kelas passion yang di dalam juga ada Mas Adikin nanti bisa langsung interaksi juga bisa chat saya secara pribadi nanti saya akan coba masukkan ke dalam grup selagi terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas ada kesalahan dan kita jumpa minggu depan di kelas dengan topik yang berbeda terima kasih selagi salam sehat selalu tetap berkantivitas dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang terima kasih semua makasih Nabila makasih semuanya tetap semangat ya selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang selamat siang